acara merapah-rempah ini. Saya akan sebelum kita berkenalan dengan para narasumber, saya akan membacakan tata tertib diskusi ini. Ya, diskusi ini akan direkam, jadi kegiatan berbagi cerita ini akan direkam, dan fitur berbicara pada peserta ini akan dinonaktifkan sementara, sampai nanti pada sesi tanya-jawab kita bisa saling bertanya dan kepada narasumber. Dan peserta diperkenalkan untuk bertanya dengan menggunakan fitur Risen atau Q&A. Nah, sebenarnya saya sore ini ingin tahu juga sih teman-teman yang gabung di bincang redaksi merapah-rempah ini, dari kota mana saja, boleh dong di www.menti.com tolong di isi nanti. Oke, karena lamanya belum siap, kita akan lanjut saja. Nanti akan, sebagai pembicara, mungkin dibuka oleh Mas Didi Kaspi Kasim, Editor-in-Chief National Geographic Indonesia. Selamat sore, Mas Didi. Oke, yo, sore-sore semua sahabat-sahabat National Geographic Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera. Oke, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Hilmar Farid, selaku Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun saat ini Pak Hilmar sedang dalam perjalanan, nanti akan bergabung dengan kita beberapa saat lagi. Pembicaraan berikutnya adalah Mas Didi Rana Manggala, ini adalah peneliti kayu manis, dan juga kandidat dokter di Kent University di Belgia. Selamat pagi, Belgia. Selamat pagi, Mas Didi. Mas Didi, bisa mendengar saya? Mas Didi, masih di mute kayaknya ya, Mas Didi. Oh, Pak. Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore yang ada di Indonesia. Ya, saya masih pagi, tapi tetap semangat untuk ke Indonesia. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Baik, terima kasih Mas Didi. Berikutnya adalah kontributor foto Nasional Geografik Indonesia yang fotonya kemarin menghiasi sampul edisi November. Selamat sore, Bang Muhammad Fadli. Selamat sore, Mas Yohan. Ya. Sehat-sehat ya. Sehat selalu, Mas. Sehat-sehat, Mas. Bang Fadli ini dalam edisi khusus juga berkontribusi pada foto cerita atas nama Pala yang ditulis oleh Bang Fatris. Jadi nanti Bang Fadli akan bercerita tentang Banda, kepulauan Banda dari mata fotografer. Baik, berikutnya kepada Kak Didi Kasim, saya persilakan untuk membuka perbincangan dan sekaligus edisi khusus Nasional Geografik Indonesia tentang jalur rempah yang bertajuk Merapa Rempah. Silakan, Pak Didi. Oke, Dio. Ya, terima kasih, Yohan. Selamat sore sekali lagi sahabat-sahabat Nasional Geografik Indonesia. Masya, hari ini kita ingin membuka kembali wacana diskusi tentang jalur rempah, tentang Spice Route, kalau orang bahasa Inggrisnya bilang Spice Route gitu. Nah, buat kami ini adalah tahun yang spesial juga, karena setelah beberapa tahun belakang, belum pernah lagi kami mengeluarkan edisi 13. Jadi tahun ini kita punya 13 edisi yang biasanya secara reguler kita mempunyai 12 edisi. Nah, tahun ini kita menempatkan satu isu yang cukup kalau kita pikir tidak akan cukup kalau dicampur dengan edisi reguler. Artinya ini adalah sebuah topik yang luar biasa sebagai identitas negeri, lalu rasanya tidak akan cukup kalau misalnya kita hanya menggabungkannya di dalam edisi reguler kita. Sehingga kita menjadikan edisi ini menjadi edisi khusus atau edisi spesial nomor 13 di tahun 2020. Nah, kenapa kita memilih isu atau topik ini? Oh, sebelumnya saya boleh minta tolong saatnya untuk tampilin cuplikan sedikit ya kira-kira kisih-kisihnya seperti apa. Nah, inilah sahabat National Geographic di tahun di edisi nanti mengawali tahun kita akan mengeluarkan 2021 kita akan mengeluarkan edisi Merapa Rempah. Ini adalah sekaligus sebagai pembuka kampanye lokal kita bahwa jadi National Geographic Society itu mempunyai global campaign atau global kampanye tapi di lokal kita juga punya isu yang menurut kami ini sangat harus dan penting sekali untuk kita bangun kembali narasi-narasinya yaitu soal rempah. Jadi kita akan mengawali tahun 2021 dengan kampanye Merapa Rempah jadi selama tahun 2021 setiap bulannya akan ada pembangunan kembali narasi-narasi tentang rempah. Jadi sahabat kalau misalnya kita berbicara rempah kami punya khawatiran yang bayangkan bahwa kebanyakan narasi ini sekarang tersimpan berdebu di perpustakaan atau di buku-buku pelajaran kita gitu ya. Nah padahal begitu banyak sebenarnya rempah ini bukan hanya sekadar jalur perdagangan atau bukan hanya sekadar gastronomi atau bukan sekadar kuliner tapi sebenarnya itu adalah identitas negeri kita narasi rempah sudah menjadi wahana yang akan menghantarkan kita untuk melengkapi gambaran tentang sejarah kita sendiri nah kalau misalnya kita mau mengubah sejarah atau mengubah masa depan tidak mungkin kalau kita tidak melihat atau menelisik kembali masa lalu kita gitu narasi-narasi yang membangun negara ini negeri ini di masa silamnya nah kami merasa bahwa narasi-narasi ini harus muncul dari rumah kita sendiri jadi memang bagaimana dulu apa negeri kita ini menjadi rebutan gitu ya jadi ketika Madelan Marco Polo dan Kolombus gitu ya semuanya semuanya berawal dari sebuah perjalanan dari sebuah penjelajahan lalu kemudian sampai akhirnya kita diketemukan lalu kemudian mulailah perjalanan sejarah perebutan rempah di se-anterno jagad ini gitu nah negeri kita sebenarnya punya narasi-narasi besar tentang itu nah kampanye sepanjang 2021 ini memang kami buat untuk bagaimana kita kembali bukan hanya sebagai kami sebagai media adalah tugas kami untuk menginformasikan atau mengedukasi atau menginspirasi kita kembali-kembali membangun narasi-narasi tentang rempah ini jadi memang kita sebagai media bertugas untuk mengabarkan tentang ini tapi sebenarnya jauh melebihi dari mengabarkan kita ingin sebenarnya ini adalah kerjasama ini kerja bersama antara kita sebagai penghuni planet ini dan pemilik dari negeri ini bahwa narasi-narasi ini adalah milik kita jadi tidak bisa hanya sekadar menjadi sebuah edisi ke-13 lalu kemudian jalur rempah akan kembali hidup kami merasa kami butuh begitu banyak suara begitu banyak mulut dan telinga untuk kembali menghidupkan narasi-narasi ini nanti di dalamnya nanti kita kalau sahabat nanti berkesempatan untuk mendapatkan edisi ini nanti sahabat bisa melihat bagaimana kita mendudupkan rempah itu sebagai apa ya mangkok kehidupan dari negeri ini bahwa ada tentang sejarahnya tentang kulinernya tentang pendidikan budaya lalu kemudian bagaimana kita sebagai insan-insan hari ini itu terbentuk oleh perjumpaan-perjumpaan sejak ribuan tahun silam jadi memang perjumpaan-perjumpaan ribuan tahun silam itu sebenarnya yang membangun narasi membangun budaya dan membangun karakter kita sebagai bangsa gitu jadi memang itu ya jadi National Geographic merasa bahwa ini sebagai pemantik sebenarnya kita berharap edisi ini sebagai pemantik untuk supaya kita juga bisa kembali menelisik gitu ya kembali punya rasa ingin tahu yang besar tentang apa sebenarnya jalur rempah apa sebenarnya rempah dan bagaimana kita bisa membangun narasi-narasi itu sejak dari tempat kita tinggal tidak perlu penjelajahan karena memang penjelajahan itu bisa dimulai dari rumah kita sendiri jadi kita harus bisa melakukan fungsi dan fungsi kita masing-masing apa yang kita bisa kita lakukan sendiri tanpa harus bergantung sama orang lain nah ini sebenarnya adalah nah ini dasar isi ya sebenarnya sahabat National Geographic jadi di dalam edisi ke-13 edisi spesial kami ini sebenarnya ini adalah beberapa topik yang akan kami angkat ada jalur dagang dunia lalu kemudian rempah mewah kopi lalu kongsi dagang lalu ada spesifik tentang kayu manis nanti Bang Sidi akan menerangkannya dengan sangat detail gitu ya lalu kemudian bagaimana kita berbicara rempah kita mencari Indonesia dengan melalui bahasa rempah gitu jadi bahasa ini sebenarnya adalah bahasa yang membangun narasi kita sebagai bangsa nah itu sih IO sebenarnya sebuah ini ya bagaimana edisi ini buat kami adalah edisi yang luar biasa karena ini ini diluar dari kebiasaan kebiasaan kami di National Geographic bahkan beberapa pekan lalu kita berdiskusi dengan kawan-kawan editor di Washington DC mereka juga ini ya merasa tersanjung bahwa ini adalah topik yang sangat-sangat menurut mereka sangat seksi gitu dan dan mereka sangat ingin tahu ketika topik ini disajikan oleh bangsa yang tinggal dan memiliki rempah gitu jadi buat mereka edisi ini adalah edisi yang spesial juga buat mereka mereka sangat teman-teman di Washington DC itu bahkan sangat curious sekali sangat penasaran sekali bagaimana sebenarnya kita bisa melihat dan mengerasikan dan mengekspresikan rempah gitu sih kira-kira ya Yawan untuk mengawali diskusi kita sore ini ya kalau teman-teman ini sekaligus ini ya kita ya soft launch gitu ya disini ada empat sajian utama ya tentang pertama tentang jalur rempah sebenarnya tentang masa silam itu yang tentang misteri kemiri di Gua Pawon ini cerita arkeologi juga ada tentang atas nama Pala ini teks cerita dari Bang Fatris MF fotonya oleh Bang Muhammad Fadli tolong boleh ditampilkan lagi tolong tadi untuk halaman sajian utama jadi sajian utama nanti ada ada cerita tentang Cina Timur juga terkait dengan Cendana juga cerita tentang Pinang Siri oke dan untuk sampul editorial National Geographic Indonesia memilih sebuah karya kartografer Sebastian Munster jadi ini kita pilih karena sebenarnya ini adalah peta pertama tentang Asia yang diterbitkan sebastian Munster dalam saya pikir di geografia ini jadi di tahun 1540 pertama kali terbit dan ini sebenarnya bagian di edisi yang 1550 kenapa kita memilih ini karena disini ada Kepulauan Nusantara ada Kepulauan Nusantara dan ada Sumatra ada Yava Mayor Yava Minor dan juga Maluku sudah ada sudah dipetakan waktu itu dan Sebastian Munster ini dia mengacu pada sebuah narasi yang ditulis oleh Tolomeus abad kedua Masehi dan juga kabar-kabar tersegar oleh orang-orang Portugal yang sempat mampir di Nusantara pada awal abad ke-16 ini gambaran tentang edisi khusus Jalur Rempah yang bertajuk Merapa Rempah yang bagian dari edisi ke-13 di tahun 2020 ini baik berikutnya kita kita akan langsung saja ke pemateri dari jauh dari Belgi silakan Bang Sidi Rana Manggala untuk menyampaikan cerita tentang kayu manis jadi Bang Sidi ini meneliti tentang kayu manis di dua tempat di Indonesia di Kerinci dan juga di Pegunungan Nah seperti apa cerita penelitian Bang Sidi silakan Bang Sidi Bang Sidi saya ulangi lagi selamat pagi salam kenal semuanya nama saya Sidi saat ini saya sedang di Belgia meneliti untuk kayu manis terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian saya akan sampaikan sebuah cerita atau pengalaman saya selaku seorang peneliti kayu manis untuk memberikan penambahan nilai supaya bisa memiliki added value di pasar global tadi ada sedikit video apa jadi ditayangin jadi jadi Bang jadi kita akan ke video dulu ya sebelum Bang Sidi memaparkan jadi biar ada gambaran teman-teman The cinnamon farmers are very rich, they have a sufficient life, but that's actually not true. Cinnamon has been used as a spice since hundreds of years ago, or maybe thousands. Well, another fact is also that hundreds and maybe thousands of smallholder cinnamon farmers in Indonesia are depending on the cinnamon business. From traditional peelers until very big processing companies. My research trips in 2017 provide me insight and facts which leads to my research today to improve the value chain of cinnamon so the farmers can gain more profit. No, they receive only 20% of the wholesale price. Sad, isn't it? They have to wait 15 years to harvest, and they receive very less of it. The fact is that my research is not going as well as I have imagined to be. There are many constraints in the process of the cinnamon, such as farmers' behavior. And then another one is also the access to market, use of technology. And at the end, what's related to my research is on the certifications. So, you should find actually a way to make it better for the farmers. My last research trip is I have also found out that the smallholders are selling their land to the middleman. And they actually work for the middleman. And they get a very small incentive after the harvest. It's a very bad deal for them. Well, one of the main problems is that the wholesaler and the business have these certification tools. And they have this certification to sell the cinnamon in the European or in the United States market. So, the question is, is it possible for the farmers to have this own tailor-made certification so they can sell it directly to the market here? So, they can gain more profit of it. Well, I'm doing the research to make a own certification, more like a tailor-made, globally. It's not only talking about sustainability. It's not only talking about the good agriculture practices. But the fact is, the certification scheme that I'm doing on my research is to improve the livelihood of the farmers. So, basically, what I want to achieve from this new certification scheme is that the farmers will receive a living out of it. So, next time when you eat spekulas, always remember where the products are coming from, especially from a very small agency in Kerinci, Indonesia. Enjoy. Yeah. Terima kasih. Itu cuma gambaran sedikit saja dari materi yang akan saya sampaikan sore hari ini di Indonesia. Saya langsung akan share screen, ya. Biar bisa langsung kelihatan apa yang akan saya sampaikan. Bentar ya. Sudah terlihat? Terlihat? Jelas, ya. Oke, saya coba diperbesar. Oke, jadi topik yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu, untuk masa kini, untuk memperbaiki pola pertanian yang diberikan tambahan nilai, dari sisi praktek ke processing. Saat ini saya itu tahun keempat untuk doktorat di Universitas Gen, khususnya di Laboratori Tropical Plants di Fakultas Bioscience Engineering. Saya mau mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih atas kepercayaan teman-teman di National Geographic Indonesia, di mana saya bisa memamparkan materi saya sore hari ini. Jadi, saya sendiri adalah seorang profesional, bukan profesional lagi, sebelumnya saya bukan peneliti, tapi saya sudah 15 tahun itu bekerja secara profesional di industri, di tanah air, sebelum saya tahun 2017 memutuskan untuk melanjutkan studi saya. Ini sebuah tantangan berat, karena ini sebuah bidang baru dalam kehidupan saya, tapi saya busa menikmati karena ada sebuah semangat dari profesor saya dulu, waktu saya S2, dia mengatakan, selama matahari masih terbit di Indonesia, dia membutuhkan peran kamu untuk membantunya. Jadi, akhirnya saya menyadari itu, dan akhirnya saya kontribusi segala pengetahuan saya, segala semangat saya untuk mendukung sebuah komoditas yang sudah sangat bersejarah di Indonesia, yaitu kayu manis. Alhamdulillah, selama saya penelitian, empat tahun terakhir ini, berbagai media nasional telah mengutip atau turut mempublikasikan apa yang saya harapkan daripada kayu manis di Indonesia. Tentunya untuk media coverage ini hanya sebatas pengantar informasi bahwa kita sebenarnya mampu, kita sebenarnya memiliki sebuah daya dan kapasitas untuk bisa memberikan nilai lebih. Ini adalah publikasi saya secara ilmiah, jadi ada empat saat ini, bisa di googling juga, jadi sebuah justifikasi bahwa memang secara ilmiah memang bisa diakui lah ceritanya. Inilah anak saya ceritanya, si kayu manis, kalau secara nama ilmiahnya adalah Sinamomun Burmani. Blum itu adalah, kita melihat akhirannya Blum itu adalah seorang peneliti dari Belanda, yang dia datang tahun 1828 ke Indonesia, dan dia adalah seorang biologis, dan dia memberikan nama Blume itu dari nama Carl von Blum, sebagai akhiran semua tanaman yang berhasil beliau identifikasi. Beliau itu Blume, Carl von Blum itu dulu juga sebagai kepala Kebun Raya Bogor. Nah ini secara taksonomi tanemannya, secara taksonomi tanemannya, dia itu dari keluarga besarnya Laoresia, dia itu juga memiliki berbagai banyak nama, kalau kita melihat di Indonesia ada yang disebut nama Korinci Sinamon, Padang Sinamon, Batavia Sinamon, atau Indonesian Sinamon. Tapi yang sering dijadikan nama marketingnya itu adalah Kasia Fera. Saya sendiri tidak setuju, karena nama Kasia Fera itu adalah nama spesies, Kasia itu adalah nama spesies kayu manis yang berbeda dengan kayu manis yang tumbuh atau endemik di Indonesia. Namanya Sinamomun Kasia itu adanya di negara Cina. Jadi kalau kita melihat kayu manis, Sinamon itu apa sih? Adalah dia itu sebuah pohon. Sebuah pohon itu yang dimanfaatkan kulitnya, daunnya, rantingnya, dan batangnya sebagai kategori pohon industri. Dia itu memiliki sebuah karakteristik yang disukai oleh pasar karena sebagai campuran makanan, dan pewangi ruangan, pewangi tubuh, dan apapun itu yang memiliki manfaat untuk manusia. Dan secara ekologi dia itu termasuk dalam kategori kehutanan. Secara sosial, dia ini memiliki manfaat secara luas bagi kelompok petani. Karena dia itu bukan tanaman musiman, tapi sebagai tanaman tahunan, sehingga itu bisa sebagai pendukung mereka untuk penambahan tabungan akhir tahun untuk bisa berangkat haji, kemudian juga untuk sekolahkan anak, dan hingga kepernikahan. Nah inilah tanamannya yang seringkali kita jumpai. Kalau kita melihat foto sebelah kiri itu, memang ciri khasnya itu ada kayak putih-putih dan campuran dengan coklat kehitaman, abu-abu lah. Nah inilah batangnya yang umur usia 10 tahun. Nah itu kalau kita melihat di bawah itu adalah berinya, atau seed-nya yang bisa kita tanam ulang, kita budidaya kembali untuk menjadi pohon kayu manis. Inilah Cinnamomoon World Belt. Ini hasil daripada penelitian saya, di mana lokasi tumbuh kayu manis, spesies kayu manis di seluruh dunia. Nah untuk Burmani itu memang khasnya itu adalah di Indonesia. Tapi dia juga tersebar di Malaysia, Filipina, dan Hawaii. Kalau kita melihat dari ceritanya si Fernandes Magdalena, Fernandes, kemana saya berbagi cerita, jadi kalau kita melihat kembali daripada Cinnamomoon Root, yang pertama kali dibawa dari kayu manis yang menjadi ciri khas di Spanyol, itu sebenarnya adalah Cinnamomoon Burmani. Dan sebagainya itu sebuah kebanggaan bahwa memang kayu manis Indonesia itu sejak dahulu kala, sejak pertama kali para pelaut atau eksplorasi ini, itu memang aslinya itu dari Indonesia. Ini adalah Center of Produksi di Indonesia untuk kayu manis. Jadi tersebar, kalau yang titik hijau itu adalah yang kecil-kecil, tapi yang biru-biru besar itu adalah pusatnya untuk produksinya. Kalau kita melihat ada di Sumatera itu ada empat, tapi untuk penelitian saya itu di kawasan Kerinci, kemudian yang di Kalimantan itu adalah di Pegunungan Meratus. Ini pusat penelitian saya. Kalau kita melihat dari sisi sejarah, bahwa memang kayu manis itu dalam berbagai temuan naskah, naskah-naskah historis, bahwa memang sudah sangat tua, sudah 5.000 tahun lebih lah kayu manis itu digunakan oleh para raja, viraun, hingga rumawi sebagai sebuah komoditas penting untuk kepentingan untuk membalsem tubuh, untuk mengawetkan tubuh, kemudian untuk kewangi ruangan, hingga menjadi sebuah makanan konsumsi dan untuk pengawetan daging-daging. Jadi kalau kita melihat daripada temuan-temuan ilmiah ini, banyak sekali, ya kayu manis itu sebuah kebanggaan lah, sebuah privilege yang benar-benar yang sudah menjadi satu kesatuan dengan dunia barat yang berasal dari kawasan Greenbelt ke Indonesia dan sebagainya, karena tidak bisa tumbuh di negara mereka, sehingga ada diberikan nama Sinamon, itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti Kinamomun. Jadi artinya itu kulit. Kalau kita melihat dari sejarah ini dan ke saat ini, dari 5.000 tahun yang lalu hingga sekarang, tetap yang menjadi utama, yang menjadi kebutuhan pasar itu tetap yang tertinggi dari kayu manis dari Indonesia. Karena kayu manis Indonesia itu dikenalnya sebagai Korinci Sinamon, mengapa? Nah ini saya ceritakan. Karena Korinci Sinamon ini dikenalkan karena kualitas kandungan minyaknya sangat tinggi dan sangat diminati dengan harga yang cukup bersahabat dibandingkan dengan kayu manis dari negara-negara lain. Jadi dari kandungan minyaknya disebut volatile oil. Di sini ada juga Ceylon itu dari Sri Lanka, Kasia itu dari Cina, Saigon itu dari Vietnam. Tapi saat ini Korinci Sinamon itu, itu masih harus kita telusuri lagi, apakah benar-benar 100% dari Kerinci, atau dia juga berasal dari Pegunungan Meratus atau dari Jawa atau dan sebagainya dicampur dari Korinci. Nah ini adalah sebuah profil sebuah petani kayu manis. Ada juga yang umumnya rata-rata ini mereka lulusan SMA. Dan average usianya itu saya 40 tahun dan sebagainya. Yang saya garis bawah ini adalah pendapatan mereka. Jadi kalau dilihat dari harga atau permintaan pasar dunia sangat tinggi dan dibandingkan dengan pendapatan mereka secara bulanan, itu tidak seimbang. Nah kemanakah larinya? Siapakah yang benar-benar penerima manfaat atau terbesar revenue daripada kayu manis ini? Dan kalau kita melihat rata-rata kepemilikannya kebun itu satu sampai tiga hektare lah. Nah sebagai seorang peneliti, fokus saya adalah untuk mempromosikan atau memposisikan manusia terlebih dahulu. Karena center of anything is the human being. Jadi ini adalah foto-foto saya bahwa memang manusia ini, teman-teman saya, kelompok tani ini, bisa kita advokasi untuk memperbaiki atau meningkatkan pola praktek pertaniannya untuk mendapatkan penambahan nilai dari praktek yang sudah lama berlangsung yang diadaptasi dengan konsep pertanian modern. Nah ini situasinya yang sangat disayangkan kalau kita melihat dari foto 1, 2, 3, 4, bahwa dari praktek daripada pertanian kayu manis ini memang masih banyak sekali proses yang tebang clear cut atau tebang ya, langsung tebang terus tidak ditanam ulang. Kedua adalah kesadaran atau pengetahuan para kelompok petani itu tentang kebersihan. Jadi masih melakukan proses menjemuran di lantai dan sangat itu mengkhawatirkan terkait higienitas. Ketiga, tradisional cleaning. Jadi mereka masih membersihkan dengan menggunakan alat-alat tradisional. Itu tidak salah. Tapi ketika dampaknya itu, mereka menggunakan sebuah semacam kayak pisau atau silet dan sebagainya itu yang bisa membahayakan dan bercampur dengan darah bila mana terkelupas dan akhirnya terserap ke dalam kulit kayu manis. Yang keempat adalah pengetahuan sangat tidak banyak terkait potensi dari produk-produk yang bisa dihasilkan atau turunkan yang bisa dijadikan produk misalkan kue, habis itu pupuk organik, dan sebagainya. Nah inilah pemandangan sehari-hari di hutan-hutan di Indonesia yang bila mana mereka adalah kelompok penembang atau penoreh untuk kayu manis. Jadi pohonnya dipotong saja dan ini yang menjadi tantangan kita adalah kita melihat dari halaman ini kondisinya bahwa semakin banyak lokasi di ini saya ngambil di kerinci bahwa mereka semakin hilang, gundul. Ini kalau kita lihat super zoom itu, ada seorang petani sedang menebang atau sedang menguliti pohon kayu manis. Nah daripada dampak ini, foto-foto ini, kita harus mengetahui juga bahwa kayu manis itu juga, pohon kayu manis itu juga memberikan manfaat kepada sejumlah hewan dan habitat yang berada di lokasi tersebut. Dan mereka memang sudah bermukim dan ketergantungan terhadap si pohon ini. Pertama, tergantung terhadap si benihnya yang menjadi makanan. Seperti foto yang pertama itu adalah di burung kuo, jadi mereka itu memakan biji-bijinya yang jatuh. Kemudian beruang madu, saya temukan sarangnya, dan juga para ayam monyet juga, monyet ekor kuning. Mereka itu menyukai pohon kayu manis karena dia itu wangi. Kalau kita bersandar di dekatnya itu, kita merasa rileks, karena itu dia memberikan semacam terapi yang wangi-wanginya akhirnya disukai. sama tidak hanya manusia, tapi juga kepada makhluk hidup lainnya yang berada di habitat tersebut. Inilah sebuah identifikasi yang saya temukan bahwa ada constraint, tantangan, ada juga kesempatan. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan kemitraan secara profesional, bisa mendukung mereka untuk lebih baik di hari esok. Tidak hanya mereka, maksud dalam hal ini adalah petani, tapi juga untuk kita bisa mengevaluasi bagaimana ini sebagai nilai atau kebanggaan sebuah aset bangsa, inilah yang bisa kita promosikan supaya tidak berturun daya sayangnya di global. Inilah hipotesa saya bahwa seperti saya sampaikan di video, memang harus sebuah tailor-made atau diselaraskan bahwa memang local wisdom itu adalah sebuah value yang sebenarnya sudah ada, tapi bagaimana kita bisa menerjemahkan itu ke dalam sertifikasi atau standarisasi global dan diterima oleh mereka. Bahwa mereka sebenarnya secara konseptual, para petani ini sudah ada kesadaran, tapi mereka itu karena ada tekanan pressure untuk kebutuhan finansial, akhirnya mereka melupakan itu. Kita melihat dari studi kasus ini, contoh di Kerinci, di Lempur, mereka itu sangat menghargai atau melihat adanya sebuah Dewi Hutan, di mana itu si Dewi Hutan ini mereka sangat menghargai, menghormati, dan itu dia si Dewi Hutan ini melindungi untuk kepunahan, kehancuran, dan sebagainya di kawasan hutan yang di kawasan TNKS. Itu yang akhirnya mereka ada sebuah kesadaran. Nah ini sebagai self-righteous atau local wisdom. Kadang-kadang ini suka tergubris karena ada kebutuhan ekonomi yang mendukung mereka terus secara konstan itu untuk mengolahnya. Padahal ini sebuah pemahaman secara lokal yang sebenarnya mereka ada di dalam dirinya dan harus sebagai kita, pihak luar mendukung bahwa ini bisa. Yang kedua itu adalah di Kerinci itu ada sebuah community gathering. Jadi mereka itu secara berkelompok bersama-sama, apapun yang mereka lakukan untuk proses pengulitan kayu manis itu dilakukan berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Nanti kita lihat contohnya di Meratus. Jadi mereka itu ikatan komunitinya itu kuat. Yang ketiga, mereka itu tidak mungkin akan menanam di pintu masuk hutang. Karena itu mereka mempercayai bahwa ini adalah pintu rejeki atau pintu sebuah window yang mereka tidak bisa melakukan penanaman untuk kebutuhan ekonomi. Ini yang di Kerinci. Kemudian yang kedua, di Meratus, di Kabupaten Tanah Bumbu. Ini 100% ini adalah orang Dayak. Jadi mereka itu salah satu unikan yang saya temukan daripada apa yang saya sudah tulis, bahwa mereka itu hanya, ini berbeda sama Kerinci, mereka itu hanya mengangkut apa yang muat di keranjang kuningnya itu. Sangat berbeda. Ketika keranjang kuningnya itu sudah penuh, mereka tidak akan membawa lebih. Dan selalu di dalam keranjang kuningnya itu ketika mereka pergi ke ladang, mereka selalu membawa benih. Ketika mereka menebang satu pohon, mereka langsung menanam satu lagi di sampingnya. Atau disebut dengan aru adat, atau kepercayaan lokalnya apa yang kita tanam harus kita, apa yang kita ambil harus kita tanam kembali. Jadi itu sebuah perbedaan antara para kelompok yang ada di Kerinci, bahwa mereka juga terikat dengan alam. Tapi yang saya sangat senangi, di meratus itu mereka itu memang alam itu mereka sangat hormati, sangat mereka hargai. Dan mereka itu hidup merasa dalam dirinya itu mereka harus hidup berdampingan dengan alamnya itu dengan cara menanam ulang si bibit kayu manis. Ini salah satu contohnya. Saya bilang glocality, glocality, dan sustainability. Bahwa memang ini adalah sebuah proses yang masih sifatnya tradisional. Gambar pertama, mereka masih secara tradisional. Itu terlihat dari gambarnya. Masih koleksi secara tradisional. Kedua, prosesnya itu juga masih secara tradisional, bukan menggunakan mesin-mesin terkini. Yang ketiga, pohon kayu manis ini seperti pohon pisang. Jadi ketika dia dipotong, dengan teknis atau mekanisme tertentu, dia akan tumbuh kembali. Inilah beberapa teman yang juga hadir dalam forum diskusi kita, juga mengajarkan teknik ini. Ketiga, elemen ini bagaimana kita bisa menselaraskan dengan sertifikasi atau standar internasional. Ini yang masih kita dalam proses fight atau berjuang supaya bisa diterima. Pada akhirnya, yang kalau saya senang, saya sangat menyenangi kata retrofit. Kita ini untuk bisa mempromosikan rempah-rempah Indonesia di dunia modern ini, kita harus memiliki kesempatan atau kebersamaan untuk bisa mempromosikan ini secara lokality yang akhirnya bisa dipromosikan di tingkat global. Ini adalah beberapa contoh sebuah advokasi yang bisa saya lakukan adalah membuat sebuah market brief bahwa kayu manis kerinci itu bisa diterima di pasal Belgia dengan syarat ABCDE. Kemudian ini juga teman-teman dari Kementerian Pertanian berhasil mendaftarkan kayu manis kerinci sebagai varietas sunggulan. Yang ketiga, itu adalah lahirnya, baru terbit Agustus tahun ini, standarisasi SNI untuk proses praktek pengolahan kayu manis secara berkelanjutan. Ini juga yang saya katakan retrofit, bahwa kita harus bisa membuka wacana kepada pemilik izin dalam hal ini ke pemerintah daerah bahwa ini loh, permintaan global seperti ini, mereka membutuhkan, kamu membantu mereka untuk penyesuaian komoditas yang diterima oleh pasar global. November lalu, saya berserta rombongan dari Kabupaten Kerinci, Pemda, dan Kementerian Pertanian, BPTP Jambi, kami melakukan kunjungan ke Belanda dan Belgia. Saya mengajak dan bertemu dengan teman-teman seperti LSM Angio Ricotto, Firstagen itu adalah pembeli terbesar rempah-rempah dari Indonesia, habis itu dengan duta besar Belanda, Polak, ini adalah dulunya VOC. Perusahaan VOC itu dulunya adalah Polak dan Firstagen. Mereka itu kemudian sekarang sudah berdiri dari tahun 17-an perusahaan ini. Dan terakhir dengan UGEN itu, dengan kami, kami berharap bisa mendukung terus pengembangan budidaya kayu manis dan rempah-rempah lain secara ilmiah. Dan terakhir yang saya sangat dengan senang lagi, terakhir itu adalah akhirnya sebuah SOP untuk proses pertanian kayu manis yang akhirnya bisa diterima oleh pasar global. Dan akhirnya, saya sangat senang dengan kayu manis ini, karena ini rempah bersejarah, dia itu menuntun kita akhirnya ke sebuah persahabatan baru, sebuah pertemanan yang kita bersama-sama bisa mendukung sebuah produk asli Indonesia. Ini penutup kata dari saya, terima kasih atas waktu dan kesediaan untuk mendengarkan kecapan saya. Terima kasih untuk komunikasi bisa email ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sidi. Ini sih kecapan berkualitas ya. Ya, menarik sekali kaitan sama tadi kearifan setempat ya, bagaimana suku Dayak tentang pemahaman mereka, tentang pelestarian, patut kita contoh juga. Mereka menebang, tapi juga mereka menanam. Saya ingin tanya ini Bang Sidi, terkait dengan memuliakan kayu manis. Sejauh ini bagaimana sih tanggapan-tanggapan negara-negara di dunia sana terkait dengan kayu manis? Penghargaan-penghargaan apa yang mereka berikan tentang kayu manis? Nah, ini menarik ya, Mas Yon. Jadi, kayu manis itu, kalau saya melihatnya di Indonesia itu, ya oke lah, ini sebuah aset bangsa, sebuah tanaman yang endemik yang tumbuh di Indonesia. Ya, khas ya, karena di permintaan. Tapi ketika dia sudah menyeberang laut dan akhirnya dia mengakui, ya, ini milik saya, walaupun saya beli, tapi ini milik saya menjadi sebuah kebudayaan. Saya ya akhirnya menjadi sebuah kepemilikan yang harus disebarkan informasinya. Contoh, spekulas. Spekulas itu adalah biskuit atau kue khas Belanda yang sudah ada sejak penjajahan itu, dan itu hanya akan hadir ketika musim dingin. Maka itu kayu manis disebut sebagai winter commodity, karena itu menjadi sebuah pelengkap makanan, hidangan, dan sebagainya ketika musim dingin. Banyak kayak di Belanda, ada spekulas, ada selan bolus, dan sebagainya. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah kepemilikan. Jadi, lidahnya orang Eropa itu sudah sangat ketara dengan kayu manis. Kemudian, untuk di Amerika, di Amerika itu perusahaan pembeli kayu manis terbesar itu bernama McCormick. McCormick itu bahkan sudah membuat hari kayu manis. Cinnamon Day, yang jatuh tanggal 5 November. Jadi, saya melihatnya ini, dunia itu sudah mengakui bahwa kayu manis Indonesia itu menjadi hak miliknya, bukan hak patentnya, bahwa ini harus mereka hargai. Bahkan, banyak sekali kayak film, kayak film-film itu menggunakan nama Kasia, Kasia, dan sebagainya, itu adalah berasal dari kita. Nah, kalau saya melihatnya, itulah menjadi fokus saya, mengapa saya ingin meliti kayu manis, bahwa pengakuan dunia itu sangat baik terhadap kayu manis Indonesia, tetapi mengapa Indonesia sendiri itu tidak merasa ada ownership terhadap komunitas historis ini? Iya, artinya di Sweden ada hari kayu manis, dan di Amerika Serikat juga ada hari kayu manis juga. Iya. Tinggal, bagaimana ini nasib kayu manis di mata tuan rumah sendiri di Indonesia. Nah, kawan-kawan, tentang cerita kayu manis ini bisa disimak di edisi Jalur Rempah, tulisan dari Mas Sidi Rana Manggala. Jadi, kaitannya dengan kearifan yang dari lokal, tapi akhirnya bisa mengglobal begitu ya. Iya, berikutnya, apakah Pak Hilmar Farid sudah berada di tengah-tengah kita? Baik. Kita akan melanjutkan ke pembicara berikutnya. dengan Bang Fadli. Silahkan Bang Fadli. Halo, Mas Sion. Dengan Jurnal Perjalanan Kebanda Neira bersama Bang Fatris. Boleh diceritakan foto-fotonya. Dan ini info saja ke teman-teman yang seperti saya sampaikan tadi. Cerita dari Bang Fadli ini bersama dengan penulis Fatris MF ini tampil di edisi Jalur Rempah, Merapa Rempah. Jadi, kalau ingin tahu tentang lebih dalam tentang cerita tentang kepulauan Banda, nanti bisa disimak di edisi cetaknya. Silahkan Bang Fadli yang ingin menyampaikan pandangan, laporan pandangannya tentang Banda Neira. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Yawan. Mungkin langsung, mungkin butuh perkenalan sedikit. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat sore. Saya, Mohd Fadli. Mungkin sebagian ada teman-teman yang sudah hadir di sini mungkin ya tentunya sudah saling mengenal. Untuk yang baru pertama kali ketemu, saya adalah fotografer dokumenter yang berbasis di Jakarta. Selangkan dalam konteks bahasan ini yaitu terkait dengan karya dokumenter yang saya buat bersama Fatris MF, mungkin perlu diperkenalkan juga Fatris adalah penulis perjalanan dan juga jurnalis yang besar dan tinggal di Padang. Mungkin kita langsung Oh iya, kalian kan orang-orang ini ya, Sumatera Barat ya, berdua ini ya, Fatris dan Bang Fadli ini ya. Betul, dengan Fatris itu sebetulnya teman kuliah. Oh, oke. Teman kuliah, terus abis itu saya pindah ke Jakarta, tapi masih kontak-kontakan, kemudian Fatris sering mulai kontribusi di majalah-majalah, akhirnya ya itu kita putusin buat kerja bareng lah. Jadi waktu sejak kuliah ya memang udah temenan dari awal gitu. Makanya ketika bikin kolaborasi gitu udah kemistrinya udah dapet lah. dalam bahasan kali ini saya akan membahas tentang karya kolaboratif yang saya bikin bersama Fatris yaitu The Banda Journal. The Banda Journal ini bercerita tentang Kepulauan Banda, Kepulauan Mungil yang berada di laut terdalam Indonesia yaitu Laut Banda. Seperti yang kita tahu, Banda adalah daerah asal dari mana tumbuhan pala hanya tumbuh di sana pada awalnya. yang menarik bagi saya sebetulnya bukan sekedar pala tapi lebih dari itu bagaimana secara umum perburuan orang mencari rempah-rempah yaitu kelompok tumbuhan lah sekarang yang sebetulnya relatif nggak signifikan sebetulnya perannya sehari-hari maksudnya kalau nggak ada pun sebetulnya juga nggak masalah gitu. Tapi bagaimana hal-hal yang seperti itu ternyata punya implikasi besar terhadap sejarah dunia. Misalnya bagaimana bumi dipetakan gara-gara orang mencari rempah. Sebetulnya agak konyol kalau dibayangkan sekarang orang memetakan dunia itu gara-gara mencari sekelompok tumbuhan yang nggak signifikan lagi sebetulnya. Terus juga dari situ banyaklah perubahan-perubahan lainnya secara politik dan itu juga pada akhirnya mempengaruhi sejarah kita sebagai bangsa Indonesia bangsa Indonesia mungkin nggak pernah ada kalau penjajah nggak datang ke Indonesia pada waktu itu. Jadi Banda itu adalah salah satu titik paling awal bermulanya penjajahan di Nusantara. Jadi Banda Jurnal ini selain membahas rempah tentunya ala khususnya tapi juga membahas tentang dampak perburuan itu atau dampak jangka panjang dari penjajahan yang berawal dari perburuan rempah. Ini mungkin saya bisa share beberapa foto yang dihasilkan dari proyek ini. Oke sebentar saya kayaknya butuh panduan nih biar ngobrolnya nggak kemana-mana sehingga waktu itu terbatas. Siap siap bang nanti oke mungkin disclaimer dulu sebelumnya jadi saya dan Patris itu sebetulnya ya bukan sejarawan juga tapi kebetulan ya pohobi sejarah jadi saya memotret Patris menulis kita kebetulan suka sejarah saya dari SD dan SMP itu udah gemar baca-baca sejarah nggak terbatas sejarah Indonesia tapi juga sejarah dunia dan kemudian awal mula proyek ini adalah pada tahun 2014 Patris itu sempat dia pertama kali datang ke Banda kemudian ketika kembali ke Jakarta kita ketemuan dan dia bilang wah ini kayaknya menarik sekali dia cerita panjang lebar tentang perjalanannya dengan antusias terus kemudian saya kayak jadi tergoda kemudian pada akhir tahun itu juga sewaktu lagi ada waktu lumayan waktu luang yang lumayan panjang akhirnya diputuskan wah kayaknya coba ke Banda dari Jakarta saya datang ke Ambon dari Ambon terus menyeberang ke Banda nah yang menarik jadi sewaktu sebelum berangkat itu saya udah mulai baca-baca tentang Kepulauan Banda nah dari situ saya tahu oh ternyata susah sekali ya untuk mencapai Kepulauan itu dan yang paling menarik adalah ternyata datang ke Banda hari ini itu gak lebih gampang dibanding orang-orang apa yang dilakukan orang-orang Eropa 400 tahun sebelumnya misalnya kayak dari Jakarta 3,5 jam terbang ke Ambon dari Ambon harus nyambung naik kapal Pelni itu sekitar 8 jam yang paling cepat kalau dapat kapal yang pelan itu bisa 16 jam pernah juga saya balik dari Banda ke Pulau Seram untuk pulang ke Ambon dan ke Jakarta itu makan waktu 16 jam itu naik numpang kapal BBM nah banyak hal-hal menarik yang saya temui ketika datang ke sana terus juga tentunya terkait sejarahnya terkait perkebunan Pala terkait bagaimana situasi perdagangan rempah khususnya Pala hari ini di Kepulauan Banda nah sebetulnya apa yang kita kerjakan di Kepulauan Banda ini sesuatu yang apa ya bersifat sebetulnya sebagai orang Indonesia bersifat reflektif melihat ke dalam mencari-cari tahu mungkin apakah ada hubungan antara penjajahan kita di masa lalu dengan bagaimana kita berbangsa hari ini kira-kira seperti itu kalau terdengar dari narasi yang saya bilang terdengar lumayan bombastis tapi menurut saya itu pertanyaan yang kadang-kadang kita suka lupa tanyakan dan di Banda saya belajar banyak sekali selama datang ke sana selama mengobrol dengan masyarakat selama melihat sendiri bagaimana nasib perkebunan Pala hari ini yang sebetulnya juga tidak tidak mengembirakan tidak bisa dibilang mengembirakan nanti kita akan berbicara lebih lanjut kemudian bicara soal foto-fotonya foto-foto yang dibuat di sini mungkin ketika kita bicara Banda Banda Neira kalau kita lihat di Instagram pastinya akan lihat foto-foto yang menawan foto gunung api foto bawah lautnya tapi di sini saya memang tidak tertarik untuk menciptakan foto-foto yang seperti itu dan juga Fatris juga tidak tertarik untuk menceritakan hal-hal yang semacam itu hal-hal yang indah saja tapi kita pengen menggali lebih dalam ya contohnya seperti yang dibilang tadi tentang dampak jangka panjang penjajahan yang mungkin jarang sekali kita sadari hingga hari ini dan ini semacam buat saya sendiri semacam apa ya kalau boleh dibilang semacam awal dari kayak upaya dekolonisasi ya seperti mungkin dengan mengakui dengan apa yang terjadi di masa lalu tentang kita mengetahui itu betul-betul seperti apa kejadiannya mungkin itu akan apa ya ada kontribusinya lah terhadap pemikiran kita sebagai bangsa contohnya dengan Banda kita tahu ketika Belanda datang ke sana mereka untuk memonopoli perdagangan pala mereka membantai begitu banyak masyarakat di sana kemudian ini agak oh maaf ini lagi ada fogging di komplek jadi kalau ada efek-efek asap mohon maaf kemudian lanjut lagi ini bagian dari pertunjukan nih bang kayaknya ya ini semacam pertunjukan seni sekalian mungkin kita bisa lihat sambil ngobrol-ngobrol kita bisa lihat foto-foto yang diciptakan selama project oke ini buat yang mungkin belum pernah ke Kepulauan Banda bisa dilihat di sini ini sebetulnya gak utuh menggambarkan Kepulauan Banda karena Kepulauan Banda terdiri dari ada 11 pulau sebelumnya sebetulnya nah yang terlihat di sini adalah pulau yang di depan itu adalah Pulau Ai dan yang di belakang itu Pulau Run yang katanya ditukar dengan Manhattan nanti kita akan bahas soal itu nah selain pulau-pulau ini ada pulau besar yang namanya Pulau Banda Besar terus yang paling terkenal adalah Pulau Naira dengan ibu kotanya Banda Naira dan Pulau Naira ini menjadi pusat ekonomi di Kepulauan Banda pelabuhan terbesar ada di sana kemudian sekolah-sekolah SMA atau ada semacam pendidikan setingkat D3 itu ada di sana jadi anak-anak Banda yang dari pulau-pulau mereka pergi ke situ biasanya untuk melanjutkan studi nah yang menarik dari Kepulauan Banda ini kita seringkali narasi tentang siapa yang menemukan Kepulauan ini adalah orang-orang Eropa yang awalnya dimulai dengan orang Portugis ketika Francisco Serrao terdampar dan kemudian dilanjutkan dengan orang Belanda dan Inggris tapi sebetulnya jauh sebelum mereka sebetulnya orang-orang Arab dan orang Cina dan juga orang-orang dari Kepulauan Nusantara sudah duluan datang ke sini dan perdagangan Pala itu tidak dimulai dari orang-orang Eropa sebetulnya nah yang menarik sedikit tentang tanaman Pala ini adalah mitosnya di Eropa abad pertengahan yaitu tentang bagaimana Pala itu punya fungsi mengobati berbagai macam penyakit salah satunya waktu itu terkait dengan wabah Black Death di Eropa yang memakan korban jutaan orang atau bisa dianggap kalau dengan dianalogikan hari ini itu semacam ada satu tempat yang berhasil memproduksi vaksin dipercaya berhasil memproduksi vaksin dan bisa mengakhiri pandemi ini kira-kira begitu lah di tahun itu analoginya nah kemudian waktu itu juga bertepatan dengan jatuhnya Konstantinopel itu banyak kejadian-kejadian besar di abad pertengahan Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman dan waktu itu perdagangan Pala itu rutenya melewati Konstantinopel kebetulan nah orang-orang Eropa berusaha mencari cara bagaimana agar mereka mendapat akses ke tanaman ini ke rempah ini sehingga mereka mulai melakukan yaitu dimulailah era pelayaran-pelayaran besar oleh orang Eropa di sana mereka pada awalnya ada yang mencoba untuk melayari laut artik tentunya berujung dengan kegagalan ada juga yang berputar melalui ini daerah Tierra del Fuego di Argentina itu kalau tidak salah itu Ferdinand de Magellan itu kenapa namanya sekarang laut yang ganas di daerah itu itu dibeli namanya Strait of Magellan nah seperti yang dibilang tadi orang-orang akhirnya melakukan eksplorasi dan menemukan tempat-tempat yang awalnya tidak diketahui dunia mulai dipetakan seperti juga dengan Columbus datang ke Amerika juga dengan misi yang sama kemudian pada akhirnya sampailah mereka di Nusantara dan kemudian terjadilah penjajahan itu untuk memonopoli tumbuhan-tumbuhan ini produksi tumbuhan-tumbuhan ini nah di bandas sendiri seperti juga yang terjadi dengan Kernatia di Tidore para penjelajah Eropa ini yang memang mereka punya keuntungan punya pengetahuan yang lebih punya resource yang lebih ketimbang orang-orang lokal sehingga mereka mengadu domba terus juga pada akhirnya seperti di bandas berhasil mengulasai resource tersebut yang tentunya mengorbankan orang-orang setempat contohnya yang di bandas itu yang paling yang paling besar dampaknya itu adalah penjajahan Belanda dalam hal ini yaitu VOC nah VOC sendiri juga kalau dilihat sejarahnya yang bikin menarik itu dibuat oleh ciptakan oleh 13 orang dan itu bisa dibilang macam perusahaan multinasional pertama sebetulnya dan itu terbentuk juga karena orang-orang persaingan mencari rempah nah kemudian di bandas sendiri seperti yang kita tahu pada 1621 terjadi pembantaian yang di inisiasi oleh Jan Peter Zunkun nah ironisnya Jan Peter Zunkun itu di negaranya sendiri dianggap semacam pahlawan di kota kelahirannya sekarang masih ada patungnya walaupun kemarin sewaktu protes Black Lives Matter itu sempat diprotes juga tapi sehingga hari ini patungnya masih berdiri nah cerita yang saya coba ceritakan bersama Fatris lewat The Banda Jurnal ini sebetulnya jadinya lumayan kompleks dan oleh karena itu sebetulnya kita juga itu kenapa kita gak mau terlalu walaupun juga banyak membahas sejarah pada akhirnya kita mencoba menceritakan tentang bagaimana bandah hari ini nah situasi kepulauan bandah hari ini seperti yang sudah saya singgung tadi di awal misalnya soal akses aksesnya itu sebetulnya gak banyak berubah contohnya walaupun kalau sekarang itu ada pesawat perintis ke sana itu juga sering batal berangkat karena alasan cuaca sehingga pada akhirnya kepulauan ini seperti walaupun tidak terisolasi tapi seakan-akan terisolasi karena orang harus naik kapal itu memakan waktu berjam-jam kemudian kepulauan bandah hari ini sendiri juga terkenal dengan potensi wisatanya yaitu wisata sejarah terus kepulauan ini juga salah satu tempat diving yang terbaik kayaknya di Indonesia juga lalu mungkin lanjut lagi ke foto lainnya udah pada nunggu ini fotonya kok gak ganti-ganti nah ini ketika saya ngobrol tentang naik kapal pelni tadi ini kapal pelni yang singgah di bandah dua kali dalam sebulan disini yaitu KM Ngapulu saya biasa kalau ke sana juga naik kapal seperti ini karena menurut saya naik kapal pelni ini yang kadang-kadang harus tidurnya ngemper di apa ya di dek-dek rame-rame itu itu perasaan yang sangat Indonesia sekali gitu loh itu kayak dalam satu malam kita sudah bisa kenal dengan sekian banyak orang jadi apa ya mengerjakan proyek ini sesuatu yang sangat prosesnya sangat kita nikmati sih selain ini ada beberapa kapal lain tentunya ada kapal perintis juga yang biasanya juga bawa-bawa barang misalnya bawa semen dari Surabaya nah yang menarik adalah untuk hari ini seperti yang kita tahu orang bandah masih berbudidaya pala walaupun tentunya kejayaannya gak seperti dulu kalau dulu itu di zaman VOC itu harganya bisa harga di bandah itu dan ketika dibandingkan ketika barangnya sampai di Amsterdam itu naiknya udah markupnya udah ribuan kali lipat dan ada yang bilang bahkan harganya setara emas nah kalau sekarang harganya gak bisnisnya gak semenjanjikan dulu lah dan apalagi pala juga setelah masuk setelah bandah pernah jatuh ke tangan Inggris di awal 1800an orang Inggris juga membawa tanaman ini ke negara-negara jajahan lainnya seperti Sri Lanka Grenada terus juga Pinang di Malaysia itu kenapa kita juga hari ini bisa menemukan pala dan dengan spesies yang sama persis yaitu Meristika Fragrance itu ada di Grenada di Pinang di di Sri Lanka bahkan di Grenada itu mereka menjadikan buah pala sebagai lambang negaranya di Bendera mungkin lanjut lagi foto lainnya slide-nya lumayan banyak tapi ya kita sepintas lalu nah ini penampakan kebun pala di pulau bandah besar jadi menanam pala itu kalau tadi seperti yang masih dibilang gimana agar susten agar enggak terlalu rapat penanaman pohonnya kalau salah tadi sempat disinggung kalau menanam pala itu secara otomatis memang harus berjarak kalau enggak pohonnya enggak akan tumbuh dan pala relatif sensitif terhadap perubahan cuaca dan enggak bisa terlalu panas tapi juga enggak bisa terlalu lembab karena itu selalu butuh pohon pelindung nah pohon yang besar ini adalah pohon kenari pohon pala adalah pohon-pohon yang kecil di sisi di sisi pohon kenari ini kalau enggak ada pohon pelindung bahkan pohonnya enggak bisa besar dan lanjut lagi nah ini adalah potret Bapak Lahajilah Sidik seorang petani pala kalau dari namanya kita teman-teman yang ini mungkin akan langsung tahu kalau ini bukan namanya kok kenapa nama orang buton nah ketika Belanda membantai hampir seluruh penduduk bandar pada 1621 mereka yang mulai menguasai memonopoli pala akhirnya kekurangan pekerja dan mereka terpaksa membawa pekerja migran dari daerah-daerah lain di seluruh Nusantara seperti Pulau Buton Madura Jawa hingga orang-orang Melayu itulah kenapa orang-orang yang ada di bandar sekarang tidak bisa dibilang orang asli sepenuhnya karena orang asli bandar itu adalah orang justru orang-orang yang sekarang itu yang ada adalah keturunan dari orang-orang yang kabur sewaktu pembantaian itu bahkan bisa saya pernah ngobrol-ngobrol dengan warga kalau gak salah itu cuma ada gak sampai lima orang orang asli bandar yang ada di bandar sekarang itu pun mereka karena menikah dengan orang bandar yang ada di kepulauan bandar sekarang nah Bapak Lajilah Siddiq ini memang ketika saya tanya memang nenek moyangnya berasal dari Buton dan mereka nenek moyangnya dulu bekerja di perkebunan pala yang dimanage oleh Belanda kemudian kita lanjut ini bentuk gudang pala yang dimiliki oleh namanya Pak Kiong dan ini orang-orang di Bandar Neira yang bekerja mensortir pala berdasarkan kualitas dan kalau kita lihat para pekerja di gudang pala ini mereka punya penghasilan itu gak sampai 100 ribu per hari jadi kalau dulu harganya berkali-kali lipat dari yang di bandar sedangkan sekarang mereka mendapatkan gak begitu banyak tapi kalau teman-teman ada yang pernah ke bandar akan langsung menyadari bahwa kebanyakan orang di bandar itu hidupnya jauh lebih sejahtera ketimbang kita yang ada di Jawa rumah di situ kalau menurut saya lebih bagus-bagus dan untuk warga yang kebetulan punya kebun itu akan dengan itu kayak naik haji itu kayak udah biasa sekali dulu itu kalau sekarang di Kepulauan Bandar udah ada bank BRI kalau dulu sewaktu gak ada bank orang itu terkenal sekali orang-orang Kepulauan Bandar itu sering bawa duit pakai tas itu menyeberang ke Ambon cuma untuk nyetor duit Bang Fadli dua menit lagi oke sekarang kita percepat nah ini gerbang salah satu bekas perkebunan pala di Pulau Ai namanya Wellfaren yang berarti apa ya kesejahtera kemakmuran kalau dalam bahasa Indonesia ini bahasa Belanda ini gunung api bandar jadi bandar itu memang dia dianugerahi dengan alam yang sebetulnya memang sangat cocok untuk tumbuhnya pala jadi saya sempat ngobrol dengan salah satu keturunan Belanda yang masih ada di bandar hingga hari ini dan masih membudidayakan pala namanya Pak Pongki Vanden Broke dia adalah keturunan ke-13 dari Peter Vanden Broke yang dulu pernah jadi gubernur di bandar nah jadi pengerjaan karya ini lumayan kadang-kadang eksperimental juga jadi waktu itu Fatris ketika dia datang ke bandar sempat juga mengajar di SMP di sana dan dia tertarik ingin tahu bagaimana sih anak-anak bandar melihat diri mereka sendiri makanya dia bikin menyuruh mereka mengarang dan kemudian oh ternyata ini menarik juga melihat dari sisi ini kemudian ini juga materi yang akhirnya kita gunakan ini lumayan menarik karena selain lucu juga sangat jujur apa yang mereka tulis nah ini adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Salamon di Pulau Banda Besar yaitu untuk semacam peringat ini upacaranya sebetulnya adalah ketika orang bikin perahu kora-kora yaitu perahu yang terkenal di Maluku untuk digunakan sebagai semacam simbol perlawanan terhadap para penjajah dan hingga hari ini masih sering dibuat nah ketika perahu itu dibuat perahu itu harus dimandikan di tempat keramat sebelumnya nah ini adalah semacam upacara yang mengiringi selamatan itu dan ini sebetulnya juga sekaligus mengenang tentang pembantaian pada 1621 jadi bambu ini adalah menggambarkan bambu yang digunakan untuk menancapkan kepala 44 orang kaya bandar orang kaya ini adalah orang setua adat yang dibantai oleh Belanda waktu itu dibantu Samurai Jepang ini adalah patung replika Kapten Christopher Cole yang ada di bekas rumahnya jadi Christopher Cole ini adalah orang yang merebut bandar dari tangan Belanda di awal 1800-an dan dia juga yang akhirnya berperan membawa tanaman pala tumbuh di tempat lain kayak di Pineng nah ini adalah salah seorang penari cakalele di bandar ya tarian ini adalah semacam simbol perlawanan rakyat juga sebetulnya nah ini Benteng Belgika nah ini yang menarik dari bandar ini adalah di daerah yang sekecil ini tapi begitu terasa sangat termiliterisasi jadi bisa kelihatan betapa Belanda berusaha sekuat tenaga melindungi daerah ini dari ancaman kerajaan lain semacam Inggris Inggris adalah saingan utama Belanda waktu itu Benteng Belgika ini relatif masih sangat utuh selain ini ada Benteng Nasau Benteng Revenge banyak sekali kemudian ada pos-pos jaga yang tersebar di penjuru pulau ini adalah benda-benda yang saya foto di semacam museum tapi disebutnya rumah budaya bandar neira disini lumayan banyak barang-barang peninggalan masa lalu walaupun tidak begitu jelas asal-usulnya tapi ini menarik untuk saya foto karena sebagian lumayan menggambarkan seperti apa bandar di masa lalu contohnya burung cendrawasi yang diawetkan bandar ini sebelum masuknya Belanda adalah juga berfungsi sebagai sentra perdagangan untuk daerah Maluku termasuk Maluku Tenggara Maluku Barat Daya orang itu akan bertukar bahan baku berbagai macam bahan kebutuhan disana misalnya orang kepulauan K akan membawa sesuatu ke bandar dan akan membawa tarung pulang kembali atau beras khususnya untuk ini menarik kenapa? karena burung cendrawasi ini hanya ditemukan di daerah-daerah tertentu dan ini sepertinya dibawa dari kepulauan Aru dibawa ke bandar untuk diperdagangkan dan mungkin dari bandar itu akan dilanjutkan ke tempat lain dan mungkin akan mencapai seperti Turki seperti kita tahu Kaisar Ottoman itu dia pakai hiasan burung cendrawasi di kepalanya kemudian yang di sini ada masker selam besi di bandar juga terkenal sekali dengan budidaya mutiara nah ini pulau run mungkin ini Mas Yohan di eksten sedikit boleh ya ini sudah mau habis oke kira-kira 2-3 menit lah tadi kebetulan ada yang nanya soal pulau run tentang bagaimana ditukar dengan Manhattan ini menarik karena ini semacam kadang-kadang kita seringkali suka apa ya meromantik cenderung meromantisir apa-apa yang terjadi di masa lalu seperti bagaimana pulau run ditukar dengan Manhattan walaupun itu memang ada perjanjiannya tapi sebetulnya tidak tepat begitu pulau run benar-benar ditukar dengan Manhattan tapi yang benar itu adalah pulau run itu adalah adalah bagian pulau run dan Manhattan itu adalah bagian dari sebuah perjanjian yang sama jadi dia gak cuman kok ditukar pulau run dengan Manhattan jadi itu terjadi pada treaty of Breda jadi waktu itu Inggris sempat menguasai pulau run dan pulau air tapi kemudian mulai kalah kemudian Belanda punya waktu itu memegang Manhattan sehingga karena Belanda sudah terlanjur kuat di Kepulauan Banda akhirnya ya sudah diputuskan ya sudah kita tukar saja jadi Belanda komplit punya Kepulauan Banda sedangkan Inggris akhirnya mendapat Manhattan nah yang menarik dari kalau kita melihat kontrasnya sangat menarik kalau kita mau membandingkan dia ditukar dengan Manhattan bagaimana gemerlapnya Manhattan yang dulunya cuma rawa-rawa sekarang begitu gemerlap sebagai pusat bisnis sedang galeri-galeri besar galeri-galeri seni kita bisa lihat di Pulau Run hingga hari ini setahu saya listrik masih tidak menyala 24 jam hanya menyala dari jam 6 sore sampai jam 11 malam di pulau ini juga tidak ada sumber mata air sehingga masyarakat harus menampung air hujan dan itu adalah kondisi yang masih terjadi sejak zaman Inggris masih di sini jadi sudah pernah ditulis dulu oleh di jurnal-jurnal orang-orang Inggris bahwa kesulitan di Pulau Run dan Pulau Air adalah tidak ada sumber air kemudian ini portret seorang nelayan di Pulau Run namanya Pak Lamane kita bisa tahu lagi dari namanya beliau keturunan Buton nah jadi kalau Gunawan Muhammad itu sempat nulis di capingnya tempo itu tentang bagaimana di bandar berawal penjajahan Nusantara tapi di sini juga mulai berawal antitesisnya ini adalah tempat tidurnya Pak Muhammad Hatta di bekas rumahnya jadi bandar itu juga menjadi tempat pengasingan Muhammad Hatta Sultan Syahrir Iwak Suma Sumantri dan Dr. Cipto di era prakemerdekaan ini adalah potret seorang remaja bandar di bandar neera jadi masalahnya sekarang itu banyak anak-anak bandar sendiri mohon maaf kalau saya terkesan kayak mewakili mereka tapi ini yang saya temui sendiri dari ngobrol-ngobrol banyak mereka gak melihat ada masa depan di kepulauan ini itulah kenapa banyak dari mereka yang juga akhirnya merantau dan sekolah keluar dari kepulauan bandar ini sebuah tugu buah pala di atas sebuah gudang pala milik Pak Haji Kisman namanya salah satu dari dua pebisnis besar pala di kepulauan bandar ini di benteng Belgika sama dengannya tadi tapi ini menaranya diambil dari atas benteng ini patung willem tiga ini patungnya ini terlantar aja nih di sebuah sekolahan di bandar ini Pak Kardi Husin jadi yang menarik dari kepulauan bandar ini bagaimana sejarah ternyata berulang ketika VOC bangkrut di akhir tahun 1700-an karena korupsi itu terjadi lagi di kepulauan bandar ketika era setelah kemerdekaan bisnis pala dipegang oleh PT pala bandar waktu itu ternyata terjadi kasus dan gak tahu sekarang udah selesai Pak belum tapi waktu itu orang-orang yang bekerja gajinya gak dibayar Pak Kardi Husin kalau gak salah udah menunggak 14 bulan kalau gak salah ya gajinya waktu difoto nah ini potret Peter Vandenbroek di rumahnya Pak Pongki lukisan asli ini ada di galeri di London dilukis oleh Franz Hals nah ini bisa dibilang proses untuk pengeringan pala itu lumayan rumit sehingga dibutuhkan kayak rumah pengasapan pala ini adalah mungkin satu dari sedikit rumah pengasapan pala yang masih berfungsi ini milik Pak Pongki Vandenbroek nah kemudian seperti udah dibilang tadi untuk sekalian menutup selain di bandar saya juga akhirnya setelah mengetahui soal cerita pembantaian dan cerita tentang orang-orang yang kabur dari kepulauan bandar saya memutuskan untuk menemui keturunan mereka di kepulauan K yaitu lebih tepatnya di desa Banda Eli di K Besar disitu bisa dibilang disitulah kita bisa temukan hingga hari ini orang bandar asli yang masih berbicara bahasa wandan yaitu bahasa bandar dan mereka hingga hari ini itu masih menyanyikan semacam semacam kisah sejarah bertutur yang seringkali menceritakan pulau-pulau yang bahkan mereka sendiri kadang belum pernah kunjungi tentang pulau run tentang pulau air mereka ada di lagu-lagu mereka mereka bahkan tahu kalau ternyata di pulau run run dan air itu gak orang minum air pulau hujan baik terima kasih bang ini penampakan buku aja cuma 4 halaman untuk bukunya semoga akan segera terbit bulan Januari 2021 maaf kalau kepanjangan nanti kita bisa lanjut di sesi tanya-jawab cerita dari bang Fadli ini dan narasi yang nanti dibuat bang Fadli akan tampil di edisi khusus jadi teman-teman bisa perdalam lagi cerita-cerita dari bang Fadli dan bang Fadris tadi di merapah-rempah di edisi ke-13 kita tadi menarik sekali tentang banda orang-orang dulu mencari jalan ke banda dengan mencoba mengembangkan teknologi kartografi memetakan banda tapi juga banda ini nyaris terlupakan dalam peta dunia ada dulu pernah tidak tercatat dalam sebuah peta tidak mencantumkan banda waktu itu oke berikutnya di bersama kita sudah hadir Bapak Hilmar Farid Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selamat sore Pak Hilmar Farid selamat sore selamat sore ya apa kabar Pak baik-baik baik-baik ya senang sekali bisa Bapak bisa hadir bersama kami di audiens Nasional Geografik Indonesia terkait dengan edisi khusus Jalur Rempah yang bertajuk Merapa Rempah ini nah mungkin Pak Hilmar Farid bisa menyampaikan misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Jalur Rempah ini sebenarnya kan ini juga mungkin mulai 2016 ya sudah mulai dengan digaungkan lagi tentang Jalur Rempah silahkan Pak Makasih ya betul tadi kalau Jalur Rempah memang 2016 ya kita mulai lebih intens ya mengembangkan narasi Jalur Rempah tapi sebetulnya penelitian-penelitiannya sudah dilakukan jauh sebelum itu gitu ya dan ya ini cerita soal misinya ya bahwa ini memang Jalur Rempah kita kenal sebagai Jalur Sejarah tetapi kita juga punya misi untuk hari ini gitu ya jadi juga untuk masa depan jadi sebetulnya mengangkat Jalur Rempah ini ya suatu misi yang berkelanjutan gitu ya bukan cuma sekedar historical interest gitu dan ketika kita mulai menggali terus melakukan penelitian ketemu dengan banyak pihak banyak sekali ternyata narasi yang luar biasa menarik gitu ya yang selama ini seperti bandar terabaikan terlupakan atau bahkan belum dicatat gitu dan biasanya waktu awal kita mulai saya juga ada ada komentar ya dari orang gitu ngapain sih Jalur Rempah Jalur Rempah kan Jalur Kolonial ya kan jadi ngapain kita ngangkat satu catatan dimana kita tuh ceritanya kalah terus kan mestinya kan kita cerita tentang kemenangan gitu yang saya share slide sedikit ya dan biasanya jalur rempah ini dikaitkan dengan peta yang dibuat oleh orang Eropa gitu dan yang paling terkenal ini itinerario ini dibikin oleh seorang namanya Jan dan dia membuat petanya itu karena mencuri petanya orang Portugis ya di abad ke-16 akhir abad ke-16 gitu dan setelah itu berbekal peta ini datanglah orang berbondong-bondong ke Nusantara ini orang Belanda orang Denmark macam-macam kebangsaan itu datang ke ke sini untuk mulai menjelajahi Nusantara mencari rempah nah yang suka dilupakan di dalam narasi itu bahwa jauh sebelum mereka datang ini sudah ada koneksi sudah terhubung yang namanya Nusantara itu dengan berbagai macam belahan bumi yang lain gitu ya di Asia Selatan Afrika Timur itu peta di pojok kanan atas itu adalah peta yang menggambarkan jalur rempah di masa itu jalur pelayaran sebelum kedatangan Eropa kita tahu juga ada jalur sutra di China yang umurnya bahkan lebih tua lagi gitu ya jadi sebetulnya dunia sudah berhubung hanya saja karena pengalaman kolonialisme narasi sejarah sangat diperkuat oleh Eropa tentunya sehingga kalau kita bicara tentang sejarah dunia yaitu sejarah dunia dipandang dari sudutnya Eropa kurang lebih begitu ya nah ini sudah mulai banyak dipersoalkan digugat muncul studi-studi yang penting saya kira dari orang-orang seperti Andre Gunter Frank terus baru-baru ini ada buku sangat menarik dari Valerie Hansen yang menulis tentang tahun seribu di tahun seribu ini digambarkan dunia sudah sangat ramai orang Asia ketemu dengan Afrika di Amerika Latin sendiri ada perkembangan yang luar biasa pesat perdagangan antar pulau dan banyak salik kegiatan-kegiatan dan sebetulnya pada tahun-tahun itu Eropa yang masih terkurung di dalam cukupnya sendiri sehingga ada anggapan bahwa narasi ini dibangun juga antara lain karena sikap inferior dari Eropa melihat dunia yang sudah berkembang begitu pesat jadi ini adalah narasi yang membalik ceritanya narasi sejarah yang dominan selama ini dan kalau kita lihat Nusantara sendiri bahkan selama 5.000 tahun sudah mengembangkan hubungan yang kompleks mulai dari Madagaskar sampai Polinesia dan itu sebabnya kita dari segi bahasa kita bisa lihat kesamaan dalam menyebut angka misalnya dalam menyebut hewan dalam menyebut banyak pejalan alam dan peninggalan-peninggalannya juga cukup banyak ini situs kuah harimau kanan atas di Sumatera dan di sini ditemukan sisa jasad manusia yang juga memperlihatkan adanya tradisi kubur dan itu 5.000 tahun usianya dan salah satu peninggalan yang sampai sekarang masih ada perahu layar perahu layar bercadik itu dibuat di masa itu dan terus digunakan turun-temurun mungkin mengalami sedikit modifikasi di sana-sini tapi intinya tetap perahu bercadik dan itu adalah warisan dari masa Austronesia yang tetap lekat sampai sekarang dari segi bahasa saya kira itu sangat kelihatan secara kita menyebut angka itu dari bahasa Austronesia nah setelah itu Dongson ini dari masa perunggu membawa banyak sekali peninggalan kita tahu ada Nekara yang kiri ini Nekara di Selayar di Sulawesi Selatan yang kanan di Pejeng di Bali jadi persebaran itu begitu luas dan memperlihatkan bahwa sudah ramai ini jauh sebelum kedatangan kolonial mungkin 1.500 tahun sebelum itu sudah membawa benda-benda besar seperti ini yang juga memperlihatkan bahwa hubungannya bukan sekedar kebetulan mampir tapi sudah ada hubungan yang relatif reguler diantara masyarakat yang hidup di kawasan ini dan semuanya melalui melalui laut tentunya Hindu dari India pengaruh India itu juga sangat besar kita tahu Aksara Palawa yang sebelah kiri ini dari Kutai dari abad ke-4 dan memperlihatkan bahwa tradisi tulis kita di sini itu juga sangat dipengaruhi oleh India ya arsitektur tentunya semua teman-teman tahu bahwa ada Candi dan seterusnya nah ini Islam ini juga datang bergelombang tidak sekaligus tapi bergelombang mulai dari abad ke-13 sampai kemudian dalam jumlah yang jauh lebih masif di abad ke-16 membentuk kerajaan-kerajaan jadi yang praktis kita lihat di sini adanya interaksi yang sangat kompleks gitu ya membentuk kebudayaan di Nusantara ini dan di dalam bangunan yang kompleks itu rempah memainkan peran yang sentral gitu ya sebagai salah satu komoditi terpenting gitu ya yang dibawa yang dibawa di dalam ya pertukaran itu kita membawa banyak hal ke barat berlayar ke barat dan dari barat kita dapat banyak sekali tanaman yang juga kemudian dikembangkan bukan endemik kita tapi kita kembangkan gitu ya dan ada beberapa hal yang penting ya saya kira di dalam interaksi budaya yang terjadi yang pertama bahwa kebudayaan luar ini tidak menggilas kebudayaan lokal dan ini teorinya kalau orang di tahun 70-an bilang itu karena ada local genius ada kearifan lokal gitu ya yang membuat segala macam pengaruh yang datang dari luar ini difilter oleh masyarakatnya gitu ya melalui local genius itu dan yang pasti interaksinya juga tidak bersifat satu arah ya tapi ada dua arah dan bahkan ya saling mempengaruhi juga gitu dan itu poin yang terakhir bahwa kebudayaan Nusantara ini bukan secara pasif menerima pengaruh yang datang dari luar kemudian mengelolanya sedemikian rupa enggak kita juga mengeksplore banyak hal dan ini terlihat misalnya dari studi Pak Aziumardi Azra tentang jaringan ulama di abad ke-17 dan ke-18 ya bagaimana pemikiran Islam dari Nusantara ini juga ikut mempengaruhi pemikiran para ulama di Timur Tengah ya jadi bukan cuma kita resipian gitu tapi juga kita menyirim di sebelah kiri ini ada studi-studi bagus dari Andrea Akri Spirits and Ships ditunjukkan bagaimana tantrisme puda tantrisme itu banyak praktek-prakteknya ritualnya dan bahkan Hindu sendiri itu praktek-prakteknya bisa ditemukan di wilayah kita ini Nusantara dan juga Polinesia jadi dengan kata lain ini mau dibilang bahwa apa yang kemudian dianggap sebagai tradisi di satu tempat itu sebetulnya punya akar-akar sejarah yang menjulur terus ke wilayah Nusantara kita ini dan kita berkontribusi terhadap proses tersebut gitu nah berangkat dari kompleksitas ini kita mau coba membangkan lagi gimana sih narasinya calur rempah yang pasti dia tidak didominasi Eropa itu babak kesegian babak kesegian yang datang belakangan sekali kita ingin melacak kembali apa sih sebelum itu dan bagaimana caranya kita melacak karena ada banyak situs yang sebetulnya sekarang yaudah gak ada itu ya pelabuhan-pelabuhan kuno itu praktis gak ada dan kita ingat di abad ke-16 ke-17 ketika VOC mulai merangsak di seluruh Nusantara ini dunia maritim kita ini dikerdilkan orang-orang gak bikin lagi kapal-kapal besar 15-13 waktu Pati Unus menyerang Malaka itu dia bawa kapal layar bobotnya itu seribu ton itu besar untuk kapal laut seribu ton itu besar apalagi di masa itu dan Tommy Pires yang mencatat serangan ke Malaka itu melaporkan bahwa itu kapal ditembak meriam sekian kali gak tembus-tembus karena ternyata kayunya dibuat berlapis sedemikian rupa jadi teknologinya skala volumenya udah luar biasa di masa itu dan ingat ya bahwa ada banyak juga kota-kota kita seperti Banten Aceh Makassar itu jumlah penduduknya kurang lebih sama seperti Amsterdam dan Seoul di masa yang sama jadi sebetulnya ini adalah satu wilayah yang sudah berkembang pesat jauh sebelum kedatangan Eropa dan keinginan kita di program Jalur Rempah ini merunut kembali ini seluruhnya bukan hanya fase kolonialnya tapi juga fase prakolonialnya dan awalnya kita mulai bersahaja coba aja kita lihat dulu dari peninggalan-peninggalan yang ada di seluruh Nusantara ini tapi semakin banyak diskusi kita lihat kalau nggak terhindar kita mesti ngomong dengan yang lain-lain terutama di Samudera India ini koneksinya konektivitasnya di antara masyarakat-masyarakat ini luar biasa misalnya sebagai contoh tenaga pembuat kapal dari Jawa ini sangat terkenal sangat baik pekerjaannya dan kayu jati di Jawa ini adalah kayu jati terbaik yang dipakai untuk pembuatan kapal di masa itu sehingga kita di masa itu sudah mengirim ahli-ahli pembuat kapal di Kerala misalnya ada catatan mengenai 30 pelaut tukang kapal dari Jawa itu yang diperkerjakan di sana di industri perkapalan industri dalam tanda petik di Kerala di India di bagian selatan jadi hubungannya juga sangat dinamis sangat kaya dan ketika kita mulai menjelajahi walaupun masih terbatas pada literatur terlihat bahwa ini nggak mungkin kita abaikan memang ada ambisi nanti dari Kementerian untuk mendaftarkan situs-situs ini sebagai kesatuan sebagai jalur rempah ke UNESCO untuk menjadi warisan dunia itu bentuk proteksi yang kita harapkan dan itu akan multinasional Indonesia nggak sendirian kita berharap negara-negara yang dilewati oleh jalur rempah itu juga bisa terlibat di dalam nominasi itu nantinya dan tahun ini mestinya ada rencana kita untuk berlayar dari Ternate sampai ke Madagaskar terus kembali lagi lewat Maldives Sri Lanka dan seterusnya tapi ya karena pandemi kita nggak bisa berangkat tapi masih dijadwalkan untuk tahun depan mudah-mudahan di tahun depan pandeminya sudah jauh lebih bisa diatasi sehingga perjalanan ini menjadi mungkin nah ini adalah bagian sejarahnya bagian tentang apa sih revitalisasi yang ingin kita lakukan dan poin penting yang kita dapat dan ini tadi nyambung dengan presentasi yang pertama tentang si Namun bahwa yang ada di dalam jalur rempah ini itu ada himpunan pengetahuan yang luar biasa mengenai biodiversitas kita gitu ya rempah itu kan nggak bakalan jadi rempah kalau nggak ada orang yang tahu bahwa tanaman ini punya khasiat tertentu gitu kan sehingga yang terjadi sebetulnya bukan hanya perdagangan bendanya yang namanya tanaman rempah itu tapi juga pengetahuannya dan ini yang kita ingin revitalisasi nah problemnya pengetahuan yang kaya yang kemudian menjadi bagian dari pergaulan internasional di masa itu surut kenapa surut ya karena kolonialisme ketika kekuasaan kolonial datang dia hanya tertarik pada beberapa tanaman dan dia nggak peduli yang lain sama sekali nggak ada interest untuk melakukan riset apa mengenai tanaman-tanaman jauh belakangan mereka hobi mengumpulkan tanaman membuat catatan seperti room fuse dan segala macam tapi nggak pernah kemudian itu menjadi bagian dari upaya pengembangannya jadi kita lihat bagaimana pengetahuan ini apalagi pengetahuan lokal itu pelan-pelan tersingkir dari prosesnya dan yang dominan kemudian beberapa tanaman saja yang sampai hari ini kita kenal sebagai tanaman rempah padahal sebetulnya ada begitu banyak pengetahuan lokal yang punya potensi ekonomi juga yang nggak kecil kalau rempah saja yang jumlahnya terbatas sangat selektif itu punya nilai yang begitu hebat itu sebetulnya kita masih jauh lebih kaya dari itu dari segi tanamannya maupun dari segi pengetahuannya cuman selama ini belum dioptimalkan dan salah satu sektor sebagai contoh adalah wellness ini global wellness ekonomi ini ekonomi yang apa namanya nilai totalnya secara global tahun 2017 4,2 triliun dolar dan cabang-cabangnya banyak sekali dan cabang-cabangnya kalau kita perhatikan banyak darinya ini sebetulnya sangat mengandalkan itu tadi pengetahuan mengenai biodiversitas bukan hanya tanaman rempah tapi juga apa yang tersedia di laut dan seterusnya sekarang ini Indonesia dalam posisi yang agak mengenaskan punya segalanya tapi andilnya di dalam global ekonomi wellness ekonomi ini sangat kecil sangat-sangat kecil dan kita ini masih levelnya ekspor jahe merah ekspor tanemannya belum sampai ikut menjadi pemain di dalam global wellness ekonomi ini padahal sebetulnya kita punya segalanya kita punya segalanya kalau Indonesia ini sering saya bilang bahwa kalau biodiversitas dipertemukan dengan kekayaan pengetahuan kekayaan budaya dan intelektual kita kita akan dapat matriks yang sangat kompleks dan ini jauh dari optimis kita masih dari matriks yang jumlahnya itu mungkin ribuan itu betul-betul handful of things yang sekarang ini kita urus masih banyak sekali yang sebetulnya bisa dikembangkan dan niat dari jalur rempah adalah merevitalisasi itu membuka jalan tentu kita di DGN Kebudayaan urusannya bukan bikin industri kesehatan atau industri operasi tapi kita ingin melalui jalur rempah ini jalan-jalan ini jadi terbuka kita bisa melihat potensi yang ada di kita sebetulnya luar biasa besar ini setelah rangka-angka untuk wellness tourism Asia Pasifik itu ekspenditure-nya market-nya nilainya segitu dan sekarang ini miliar dolar sekarang ini kita untuk pariwisata secara umum bukan wellness secara umum saja kita belum sampai 20 miliar dolar lagi itu tadi kita punya segalanya punya ribuan pulau dengan macam-macam pengetahuan lokal biodiversitas dan seterusnya yang masih jauh dari dikembangkan ini kalau misalnya kita kembangkan ini itu goodbye yang namanya mass tourism ngapain datangin orang banyak-banyak yang cuma datang untuk weekend cari minuman murah hotel murah dan perjalanannya mudah karena itu bisa dikembangkan dengan modal yang tadi saya sebutkan itu menjadi sangat luar biasa dan ya belum lagi bicara laut ini kita negeri dengan 8.500 spesies ikan di laut ada sekitar 500-an jenis rumput laut ganggang laut untuk berbagai macam keperluan yang kalau dikembangkan dengan baik itu juga akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa dan mengapa ini penting sekarang buat saya karena sekarang ini karena situasi pandemi kita tahu pandemi ini juga virusnya sendiri adalah produk dari manajemen yang gak benar di dalam mengelola kehidupan kita dan salah satunya yang paling problematik itu adalah produksi pangan ada big farm yang make big flu itu temuan saya kira dikonfirmasi oleh berbagai macam lembaga riset sekarang ini bagaimana industri pangan kita membawa banyak sekali masalah di dalam kehidupan sehari-hari termasuk sekarang ini menjadi tempat berkembang biaknya patogennya menjadi virus seperti coronavirus ini dan kalau ini gak diubah saya kira coronavirus mungkin tidak akan menjadi yang terakhir masih akan ada banyak lagi problem serupa yang muncul di masa depan seandainya pola pangan kita gak diubah sementara kalau misalnya sekarang kita balik mencoba mengembangkan pengetahuan lokal tentang biodiversity itu pada saat bersamaan jauh lebih ramah terhadap lingkungan jauh lebih sejalan jauh lebih sustainable dan banyak keuntungan-keuntungan lain yang didapat dan ini sebetulnya juga saya kira nyambung dengan pemikiran ekonomi yang sekarang ini berkembang memang kita gak mungkin pengetahuan lokal romantis balik ke seribu tahun yang lalu melihat perikihidupan orang di masa itu dan coba menirunya bukan itu bukan itu poinnya poinnya adalah bagaimana mengembangkan potensi yang ada pengetahuan ini mesti kita bawa ke level yang berbeda dan sudah banyak studi tentang knowledge economy dan seterusnya yang mestinya menjadi dasar kita kalau mau ada yang mengembangkan riset riset tentang yang kita punya biodiversitas kita local knowledge kita dan jangan lupa yang sekarang menjadi global knowledge yang menjadi modern knowledge itu tidak lain adalah vernacular knowledge 500 tahun yang lalu jadi ini juga positioning menjadi penting bagaimana cara kita menempatkan seluruh urusan ini di dalam skema global kita dan terakhir poin yang saya mau sampaikan bahwa jalur rempah ini mungkin teman-teman juga sudah tahu jalur sutra ini kalau Cina ini dia punya ambisi itu imperium besar dan new silk roadnya itu maritime silk roadnya yang dibikin oleh Cina itu disertai investment luar biasa besar dalam infrastruktur di 47 negara gede-gedean mimpinya tidak lain untuk bisa membuat imperium besar dan mereka punya referensi historisnya referensi historisnya tidak lain adalah kekaisaran Cina yang biasanya datang sili berganti kita bagaimana di jalur sutra ini kita lihat kekuatan-kekuatan sangat tersebar sangat decentralized sejak dulu kekuatan kita di mana kekuatan kita justru di kemampuan untuk mempertemukan satu sama lain itu kemampuannya dan makanya kalau kita lihat banyak budaya kita di Nusantara ini sangat kosmopolitan terbuka terhadap perbedaan dan kita lihat perkampungan multi etnik yang ada di banyak sekali tempat tempat ibadah bagi mereka yang beragama lain itu ada di mana-mana saya bilang sering saya bilang bahwa calur empah ini juga sebetulnya satu monumen peradaban bentuk-bentuk keterbukaan yang dicatat oleh Valerie Hansen yang tadi sejak tahun seribu sudah ada dan kenapa mereka begitu kenapa mereka bersifat terbuka tidak lain karena mereka melihat caranya untuk maju hanya dengan itu tidak bisa mengandalkan apa yang mereka miliki sendiri makanya selalu membuka diri terhadap pengaruh terhadap hubungan keluar sehingga bisa sama-sama berkembang nah di hari ini para ekonom para ahli juga sudah menyadari bahwa global empire itu masa lalu global empire gak match dengan banyak hal virus ini kan produk dari global empire bahwa virusnya juga bisa menjadi global bayangkan bandingkan dengan SARS dengan banyak kejadian lain awal tahun 2000-an dengan sekarang sekarang karena konektivitas transportasi dan seterusnya betul-betul menjadi satu glow nah ini sekarang orang mulai berpikir beyond great mari kita berpikir bukan lagi dalam model imperium untuk menjadi yang terbesar tapi kita berpikir secara strategis di dalam lingkupnya masing-masing saling terkoneksi bisa bikin apa dan itu jauh lebih agile jauh lebih sustainable dibandingkan model-model imperium yang besar nah jadi untuk meringkas gitu ya jadi keinginan kita untuk mengangkat kembali jalur rempah mulainya memang dari sejarah dari keinginan untuk mengetahui apa saja yang ada tapi dalam proses diskusinya terus berkembang gagasannya dan mulai melihat bahwa sebetulnya sangat relevan bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan gitu nah saya kira itu dulu ya yang saya mau sampaikan terima kasih sekali lagi Natkyo undangannya dan berharap setelah ini bisa kita diskusi ya mengenai berbagai hal terima kasih baik terima kasih Pak Ihmar Farid telah menyampaikan pemaparannya yang sebuah refleksi buat kita ya bahwa untuk melihat masa depan ini tampaknya kita perlu memperhatikan juga narasi-narasi yang membangun pada masa yang telah silam ya dalam artian memang kita tidak terjebak dalam romantis semua tetapi dengan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa silam kita bisa lebih menapaki lagi tentang siapa sih sejatinya diri kita ya karena tadi di depan juga disampaikan bahwa Indonesia ini kan terbentuk dari perjumpaan-perjumpaan perjumpaan-perjumpaan ini sebenarnya yang seperti disampaikan Pak Fai tadi inilah yang membentuk keragaman kebindekaan di Nusantara ini ya kira-kira tadi semangatnya demikian baik teman-teman kita tiba di sesi tanya-jawab sudah banyak sekali yang menginginkan tadi sudah banyak yang bertanya ya dan setidaknya ada tiga penanya pertama ini yang akan mendapatkan voucher atau kupon dari National Geographic Indonesia uang elektronik ya senilai 200 ribu masing-masing baik ada yang bisa sudah ditampilkan untuk pertanyaan-pertanyaannya ya pertanyaan pertama dulu yang sudah kita kurasi tadi ini ada Muhammad Ridwan Firdaus pertanyaannya kepada Bapak Sidi apakah perbedaan budidaya kayu manis di Kerinci dengan di Meratus Kalimantan dan apakah ada olahan kayu manis dalam bentuk sirup kayu manis di Meratus ya di Kalimantan itu yang pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua dari Arifin Muhammad Ade apa yang perlu dilakukan agar keberadaan dan potensi kayu manis dapat mendukung kesejahteraan masyarakat ini masih banyak yang pemaparan Mas Sidi juga ini berikutnya kenapa penelitian kayu manis di Belgia apakah negara tersebut memakai kayu manis terbanyak nah ini keinginan dari Armagafar Jakarta mungkin tiga penanya dulu ya yang akan kita tampilkan dan dijawab oleh kebanyakan ini Mas Sidi silakan Mas Sidi ya terima kasih atas pertanyaannya suara saya jelas jelas oke ini saya ganti kamera jadi dia zoom in zoom out sendiri ini kamera webcam yang kamera satunya ada kehabisan baterai jadi saya akan jawab aja pertama yang perbedaan perbedaan budidaya kayu manis ya ya betul jadi kalau dari sisi perbedaan budidaya kayu manis di kerinci suara saya putus-putus atau jelas ya jelas mas jelas oke soal di saya putus-putus jadi perbedaan budidaya kayu manis di kerinci dan di meratus sangat berbeda satu dari sisi pertama alat-alatnya saja sudah berbeda ya alat-alat pertaniannya berbeda yang satu di kerinci menggunakan semacam kayak sendok garpu untuk menore kalau di meratus menggunakan semacam masyete kayak pisau panjang itu yang dari sisi alat kemudian yang kedua dari sisi praktek di meratus itu mereka lebih awareness terhadap lingkungan hidup terhadap alam karena mereka itu ada sifat keterikatan emosional dan spiritual masyarakat dayak dengan alamnya jadi mereka itu selalu dan saya temukan itu di lapangan mereka selalu membawa benih itu ketika mereka habis memotong atau mereka membersihkan dan sebagainya mereka langsung tanam kalau di kerinci mereka itu membawa benihnya itu walaupun tumbuh benihnya itu jatuh di tanah kemudian tumbuh mereka memindahkan ke lokasi lain untuk dibudidaya kemudian untuk diperuntukkan secara komersial itu berbeda di meratus mereka tidak memikirkan itu mereka lebih utamakan untuk pelestarian terhadap alam dan lingkungan hidup kemudian untuk sirup kayu manis saya lebih banyak menjumpai sirup kayu manis seolahan produk turunan sirup itu di meratus karena memang gini pasar meratus dan kerinci itu berbeda pertama saya harus katakan walaupun dia spesiesnya sama kerinci Sumatera itu larinya kepada Amerika dan Eropa kalau meratus itu larinya kepada kawasan Asia jadi jadi sudah terlihat dari sisi volumenya semakin banyak itu kebutuhan itu pasar itu membeli dari kerinci tapi sebenarnya kalau dari sisi kualitas meratus itu tidak jauh berbeda walaupun belum saya lakukan analisa secara lab tapi dari sisi kualitas sama secara kasat mata secara penginderaan itu sama tapi memang kebanyakan kalau mereka itu di meratus itu mereka pasarnya entah itu domestik ataupun lebih kepada regional ke Asia nah disana mereka lebih untuk di Korea di Jepang ya pokoknya kawasan Asia lebih banyak yang diperuntukkan jadi sisanya itu banyak volumenya di meratus itu sisa volume kayu manis itu banyak sehingga mereka mengolah daripada basi yang tidak akan basi daripada tidak terpakai mereka mengolah menjadi sirup kayu manis untuk pemasaran secara lokal nasional pertanyaan yang ketiga itu apa ya mengapa di Belgia ini menarik bukan karena Belgia itu sebagai konsumen terbesar untuk kayu manis Indonesia ya walaupun disini juga ada spekulus itu kue snek khas dari Belgia juga ada dan itu 99% kayu manis digunakan dari Indonesia karena bukan dari negara lain karena dia memberikan citara rasanya berbeda tetapi karena disini adalah di fakultas saya adalah pusat etnobotani yang nomor satu salah satu tertinggi di dunia dan profesor saya ahli di bidang etnobotani jadi menyambung daripada pesampaian sebelumnya bahwa gini rempah di dunia ini belum banyak yang melakukan penelitian bukan penelitian kandungannya yang bermanfaat tapi penelitian secara holistik secara social impact secara agrikultur development dan sebagainya itu masih sangat sedikit oleh sebab itu banyak keteringin tahuan dari universitas di luar seperti di Yugen di saya ini yang mengkategorikan rempah-rempah itu sebagai nus neglected underutilized spesies jadi mereka ada komoditas yang benar-benar harus kita teliti karena itu ternyata bisa membawa banyak kesejahteraan dan kebermanfaatan secara ekologi dan ekonomi gitu baik tadi yang terkait dengan keberadaan dan potensi kayu manis soal kesejahteraan masyarakat sudah disampaikan ya Mas Yedri jadi gini jadi kayu manis itu satu dia itu bukan tanaman musiman tahunan jadi setidaknya untuk panen itu harus tunggu lima tahun itu dia kategorinya jadi jenisnya KA untuk stick biasanya dicampai untuk campuran buat teh atau kopi dan sebagainya dan saat ini KA adalah yang kelas yang paling diminati di pasar global tapi dia sebagai tanaman tahunan itu jadi dia itu sebagai tabungan hari tua atau jadi ketika ada kebutuhan ekonomi tertentu dia baru panen begitu bukan yang dia harus olah secara terus menerus seperti di Sri Lanka yang kayu manis Sri Lanka dua tahun bisa dipanen tapi kalau di Indonesia itu lima tahun setidaknya ada yang juga menunggu sampai lima tahun nah itu yang salah satu yang tertinggi yang diolah menjadi bumbuk ya baik terima kasih Mas Sidi tadi pertanyaan yang terkait dengan potensi kayu manis tadi dari Arifin Muhammad Ade semoga menjawab ya oke berikutnya ada dua penanya lagi yang akan kita tampilkan dan masing-masing juga akan mendapatkan voucher atau kupon uang elektronik senilai 200 ribu oke Umu Nabila dari Belitar rempah apa yang saat ini keberadaannya paling hampir punah dan apakah sudah ada usaha untuk mengelola rempah tersebut supaya tetap lestari itu yang pertanyaan pertama tentang rempah yang hampir punah oke kemudian pertanyaan kedua dari Karolin Yogyakarta oke apakah rencana membangun narasi rempah ke dunia internasional ini sudah siap berjalan bersama dengan kondisi para produsen rempah di daerah apakah konservasi data arkeologi juga sudah dipersiapkan agar selamat dari pariwisata daerah rempah terima kasih oke mungkin pertanyaan yang dari Yogyakarta ini Pak Hilman Farid mungkin yang bisa memaparkan gitu ya nah untuk pertanyaan yang pertama tadi mungkin ada tanggapan yang untuk rempah yang nyaris punah masih di ini dalam penelitian mungkin sempat menjumpai tanaman-tanaman rempah Indonesia yang nyaris punah tanaman yang hampir punah tanaman rempah yang hampir punah itu banyak ya silakan Pak Sidi tanaman yang rempah yang hampir punah itu banyak ini menarik salah satunya kayu manis salah satunya kayu manis ya ya benar itu mau makan punah ya secara tidak langsung karena saya itu tahun 2019 awal Januari saya itu ke Menado untuk pelatihan pendampingan untuk ekspedisi juga untuk kayu manis jadi disana itu kebudayaan mempengaruhi ekonomi atau kebaliknya ekonomi mempengaruhi kebudayaan jadi saking tingginya permintaan kayu manis ya di kawasan Sulawesi utara itu ya itu sangat diminati untuk pasar Filipina diolah lagi kemudian dijual saking banyaknya itu habis walaupun saya tahu berdasarkan data penelitian dari BPTP dan sebagainya di kawasan sana bahwa memang kayu manis di kawasan yang jadi gini kayu manis yang ada di Sulawesi utara itu tadinya itu adalah kayu manis yang spesiesnya namanya Selanikum yang dibawa dari Maluku diproses ke kawasan Sulawesi akhirnya disitu saking banyak permintaan karena tidak ada tanam ulang over harvesting nah itu yang saya terlihat saat ini di Kerinci itu itu yang terjadi jadi ada skarsity atau kelangkaan barang karena tidak ada budaya untuk menanam ulang salah satunya ya gitu dan masih banyak lemparan panah vanili dan sebagainya jadi intinya dari kita itu harus ada dukungan kemitraan itu bagaimana bisa mengedukasi petani supaya bisa menanam ulang ambil boleh langsung tanam bukan dibiarin aja nunggu ada burung ngambil bibitnya terus disebar enggak tapi kita harus budidayakan menanam ulang baik iya ternyata kayu manis juga kita perlu khawatir ya sebagai tuan rumah kayu manis kalau nyaris hilang dan berpindah ke negara lain itu kan memalukan gitu ya bagaimana kita bisa merawat harta karun yang kita miliki setidaknya satu sebulan itu ya mas itu bisa sampai seribu ton itu keluar dari dermaga kita lebih ada teman-teman yang ahli di dalam grup ini ahli kayu manis juga mereka bisa maparin ada lebih dari seribu ton seminggu itu iya dan penanaman kembalinya begitu kurang ya iya dan itu bahaya maksudnya kan harus nunggu ambil nih pohonnya ditebang ambil kulitnya gak ada tanam ulang ya gak ada tanam ulang nunggu 5 tahun habis itu akhirnya pasar itu berpindah ke Vietnam gitu loh karena kita gak ada gak ada cabut tanam gitu jadi dibiarin aja akhirnya udah ilang barangnya udah kita kehilangan aset ya ini kita kembali lagi ke tradisi masyarakat Dayak yang di Meratus saat mereka mengambil kayu manis di hutan menebang mereka harus menanam satu juga gitu ya ini yang perlu mungkin kita jadi inspirasi kita juga untuk soal kelestarian rempah ya dan di edisi khusus nanti ya ada ini tulisan dari Kak Agni Malagina terkait dengan Cina Timur tapi ini sudut pandangnya kita kompleks ya ada ada sisi budaya dan juga sisi rempah cendana pada 2019 itu ada penelitian bahwa soal Santalum album ini cendana dari Indonesia ini sebagai tanaman rentan menuju terancam punah ini di UCN Red List Triton Spesies di tahun 2019 jadi sebenarnya cendana sendiri yang di Pulau Timur pun saat ini kita perlu khawatir juga mungkin seperti kayu manis juga nasibnya ya jadi lebih ke arah sini sih Mas Yohan jadi lebih kepada kepentingan ekonomi jadi ketika ada permintaan kopi nih secara massal ya petani itu akan secara berbondong-bondong mengganti tanamannya itu kepada tanaman tanaman komersial itu yang terjadi ketika tanaman komersial itu lebih memiliki manfaat ekonomi yaudah kayak misalkan kayu manis dirupain gitu loh atau vanili ya pala tetap ada tapi yang yang rempah-rempah yang khas Indonesia itu yang hilang gitu karena kepentingan komersial ekonomi seharusnya pemerintah Indonesia mau kementerian terkait kementan KLHK itu memiliki zona memiliki sebuah safety zone atau safety net untuk kelompok tani untuk memberikan jaminan melalui program pendesaan atau dan sebagainya melindungi gitu loh dan itu yang saya coba lakukan dengan KLHK dan teman-teman untuk kayu manis ya Alhamdulillah untuk kayu manis sekarang sudah ada perda maupun kebijakan dari kementan pusat untuk melindungi bahwa ini adalah proses yang benar-benar khas dari komoditas Indonesia tapi masih banyak ribuan rempah-rempah Indonesia yang belum terlindungi gitu loh baik ya kira-kira mungkin semoga menjawab ya pertanyaan dari Nabila Umu di Blitar tadi tanaman tadi kita menyampaikan ada ada dua setidaknya kayu manis dan cendana yang nyaris mungkin kita nyaris punah gitu kalau kita cara mengelola tanaman-tanaman itu ya seperti sekarang ini gitu berikutnya tadi soal rencana membangun narasi ini mungkin bisa kita tunjukkan ke Pak Hilmar Farid nih bagaimana cara membangun narasi rempah ke dunia internasional gitu ya dan konservasi data arkeologi apakah sudah dipersiapkan untuk yang dimaksud mungkin ekowisata bagaimana pariwisata yang berbasis lingkungan atau pariwisata berbasis sejarah semacam itu silahkan Pak Fai sorry oke soal narasi itu memang di tahun ini ya tahun 2020 kita menyebutnya secara internal tahun awareness jadi untuk mengangkat kesadaran publik mengenai jalur rempah rempah dengan segala dimensinya gitu ya dan di tahun depan kita mulai masuk ke fase engagement ya jadi kita berusaha melibatkan stakeholders yang ada di dalam jalur rempah ini untuk sama-sama ya mengembangkan programnya dan yang tadi ditanyakan gitu apakah sudah ada dengan produsen rempah ya itu yang akan kita lakukan di tahun depan ya dan komunikasi dengan teman-teman di 20 titik itu sudah mulai berjalan melalui pemerintah daerah juga dengan komunitas yang aktif di lokalnya masing-masing dan tentu banyak sekali ya pekerjaan rumahnya masih gitu tapi pelan-pelan narasi ini sudah mulai mulai terbangun di tingkat internasional memang tantangan utamanya karena ada semacam kompetisi ya jalur sutra sudah ada lebih dulu dan dengan investment yang juga masif gitu ya presencenya itu sangat terasa kehadirannya akan sangat dirasakan gitu sementara jalur rempah ini pelan-pelan mulai dengan komunikasi yang sifatnya regional ya di samudera India gitu ya kalau Eropa tentunya dengan cepat menangkap gitu tapi dia pasti akan lihat sejarah rempah ini dari perspektifnya dia gitu sementara kita mau bawa perspektif yang berbeda nah apakah data arkeologi sudah dikumpulkan cukup banyak ya sejak tahun 70-an 80-an teman-teman arkeolog melakukan banyak sekali penelitian walaupun tidak langsung mengenai jalur rempah gitu tapi penelitian yang mengenai situs mengenai informasi biodiversitas yang ada di dalam Prasasti yang ada di dalam Relief Candi dan juga temuan-temuan di dalam penggalian yang menggambarkan penggunaan dari banyak sekali tanaman di masa itu cukup banyak ya kita tahu misalnya rempah seperti cengkeh dan pala itu ditemukan di dalam situs-situs probakala di Sri Lanka misalnya itu pelan-pelan mulai kita kita kumpulkan gitu dan yang paling penting sih sebetulnya setelah itu adalah pengembangan informasi yang sudah dikumpulkan ini gitu kita mulai komunikasi juga dengan LIPI itu ada teman-teman di sana yang mengembangkan etnomedicine jadi pengetahuan masyarakat lokal mengenai biodiversitas yang kaitannya dengan kesehatan gitu itu salah satu yang sangat penting pangan juga penting gastronomi kita lihat bagaimana rempah digunakan di seluruh Nusantara ini dan juga di Asia Selatan di dalam makanan itu caranya mengolah rempah-rempah itu juga berbeda-beda dan kombinasinya dan seterusnya dan itu satu dunia tersendiri yang sangat kompleks gitu ya dan saya kira kita sekarang ini baru menyentuh ujung-ujungnya belum masuk sampai mendalam dan riset kita akan mengarah ke sana jadi narasi ini tidak secara preskriptif disusunnya tapi lebih organik itu seiring dengan kita bertambah pengetahuan mengenai kompleksitas jalur rempah itu narasinya juga kita harapkan semakin solid semakin menonjol baik gitu mas ya ada pertanyaan lagi sebentar masih ada dua pertanyaan lagi yang akan kita tampilkan jadi yang lima pertanyaan lima penanya tadi akan mendapatkan voucher untuk uang elektronik dan nanti akan kita sebutkan di akhir acara berikutnya ini pertanyaan ke enam ini pertanyaan buat Pak Hilmar Farid apa program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pengembangan pengetahuan lokal tentang biodiversitas dan rempah sehingga membumi dan semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa menjadi sumber ekonomi kreatif daerah dan bangsa ini pertanyaan dari Edrida Pulungan di Depok kemudian satu lagi penanya saya tertarik sorry ini dari Hasan dari Kudus saya tertarik dengan perilaku ekologi masyarakat sekitar terkait pelestarian alam atau rempah apakah dengan kondisi sekarang perilaku ekologis mereka masih bisa mempertahankan keberadaan rempah di masa yang akan datang jadi ini terkait dengan perilaku petani atau pemilik kebun terkait dengan rempah ini mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Sidi juga baik pertanyaan tadi yang pertanyaan ke-6 untuk Pak Hilmar Farid silakan Pak terima kasih pastinya pendekatannya memang agar yang mengambil manfaat dari program jalur rempah ini adalah komunitas lokal itu pendekatannya memang kita pegang betul dan kalau misalnya kita lihat sejauh ini kalau fokus pada rempah ya tarafnya itu masih sangat awal sebetulnya dan karena apa karena pengetahuan lokalnya belum banyak yang diintegrasikan ke dalam proyek-proyek atau pekerjaan kebanyakan itu keluar dalam bentuknya seperti apa adanya pengolahannya sangat sedikit tapi kalau misalnya kita lihat di bidang yang lain seperti pengetahuan lokal mengenai tekstil itu saya kira ada banyak yang beribusi dari proyek-proyek yang kita lakukan misalnya saya ambil contoh wastra itu tekstil tradisional yang kita tahu di usantara ini sumbernya itu adalah tanaman dan di Kalimantan Timur misalnya itu ada tenun yang dibuat dari daun doyo namanya tenun ulap doyo dan tanaman ini tumbuh di tinggi sungai liar dan diambil oleh masyarakat di kalasenggang ketika tidak berladang mereka menjadikan itu benang dipintal dan kemudian menjadi penun nah semua ini sekarang dalam keadaan kritis karena ulap doyonya doyonya sendiri sudah tidak bisa ditemukan semakin sedikit dengan pekerjaan pembangunan orang yang mau mengerjakan itu juga tidak banyak dan yang paling penting masa membuatnya itu kan lama mereka ini seringkali kalah dengan tekstil pabrikan yang jauh lebih cepat jauh lebih mudah pakai benang Cina dan seterusnya jadi ini situasinya saya bilang intervensi kita itu antara lain coba dong kita menghidupkan kembali dan Kabupaten Kutai Barat itu sekarang mau bikin areal yang akan ditanami tanaman doyo itu tadi untuk merevitalisasi kembali hanya saja kalau misalnya sekarang kita lihat lama pembuatannya itu dia akan susah bersaing di pasar dengan tenunan yang mesin yang dibuat dengan benang dan apalagi dibandingkan dengan yang print itu lebih celaka lagi cuma ngambil motifnya aja di print dan kemudian dijual seolah-olah itu tenun itu problem yang kita hadapi di lapangan caranya bagaimana caranya dengan melindungi itu tadi yang saya kira Mas Sidi sempat bicara soal itu bagaimana caranya melindungi praktek-praktek lokal ini di Camp Gumham itu ada yang namanya indikasi geografis jadi kalau misalnya bilang tenun ulap doyo itu hanya mungkin berasal dari tanaman doyo dan dibuatnya di Kalimantan nggak boleh lain yang lain nggak boleh pakai istilah itu itu indikasi geografis sama kayak kopi gayo atau apapun produk-produk yang dilekatkan pada asal-usul tempat dan indikasi geografis ini ketentuannya cukup rumit bukan cuma sekedar dari mana tanaman tapi bagaimana itu diproduksi soal kualitas dan seterusnya jadi kalau misalnya ini dibawa ke arah sana yang berarti ada regularisasi dari produksinya itu kita bisa berharap produk-produk ini akan mendapat tempat yang lebih baik tentu kalau misalnya disuruh tarung bebas di pasar dengan produk-produk yang lebih murah orang pilih yang lebih murah disinilah afirmasi diperlukan disinilah pemerintah mestinya step in intervensi sederhananya misalnya oke deh seluruh pegawai di Kutai Barat atau Kutai Kartu Negara di Kukar pakai ulap doyo setiap hari Senin kan selesai itu urusan urusan market yang tadinya nggak tertembus nah ini kan bentuk-bentuk keberpihakan yang saya kira akan sangat penting dilakukan di seluruh dunia India paling terkenal kalau untuk urusan itu ya yang mestinya kita lakukan juga dan kalau ini dilakukan saya cuma ambil contoh tekstil tapi kalau kita berlakukan untuk banyak sekali produknya rakyat yang berbasis pada pengetahuan mengenai biodiversity itu cara dia untuk bisa tumbuh jadi itu pekerjaan berat yang mesti kita lakukan ada pelindungannya terus juga pengembangannya ke berbagai macam bentuk produk dan seterusnya termasuk juga secara aktif mengintervensi marketnya agar berpihak pada produk-produk semacam itu ya oke terima kasih Pak Fai tadi yang mungkin terkait dengan perilaku ekologi ya mungkin Mas Hidi bisa menambahkan sebenarnya tadi di depan sudah dijelaskan juga tentang perilaku petani atau pemilik kebun di kerinci gitu ya silakan Mas ya terima kasih pertanyaannya menarik Pak Hilmar saya juga setuju yang mau nyambung dulu ke tadi tanggapannya Pak Hilmar juga bahwa memang kerinci itu sudah memiliki indikasi geografis sejak tahun 2015 lalu yang 2016 dilaksanakan tapi kendalanya kalau namanya ekonomi Pak itu mereka tetap mencampur adukan dengan karena ada kelangkaan barang mereka mencampur adukan jadi sistem yang sekarang kita lagi bangun itu adalah konsep terkait untuk traceability Pak jadi penelusuran asal-usul jadi dengan pemberian kode kayak kita ke Alphamart itu ada kode barcode nah itu bisa scan ini dari petani mana itu kita lagi kembangin dan memang indikasi geografis untuk kayu manis di Meratus belum ada saya sudah mengusulkan kepada provinsi setempat tapi belum terlaksana karena Corona tapi itu akan dijalankan jadi indikasi geografis bagus tapi harus ada what's next jadi berikutnya apa untuk penelusuran penjaminan kualitas SNI dan sebagainya itu masih dalam satu sistem kemasan termasuk untuk ekologi bagaimana kita bisa menjamin ekologinya daripada yang saya menyukai kata sustainable harvesting bagaimana bisa panen itu tetap bisa tanaman itu tidak dipotong habis jadi bisa meninggalkan sesuatu jadi dia bisa kembali bisa memberikan hujan karena kayu manis itu bentuknya pohon kanopi dia itu bisa melindungi habitat dari sinar radiasi matahari jadi dia bisa fungsinya banyak juga memberikan oksigen sebagai pohon dia itu pohon jadi konsep-konsepnya sustainable harvesting itu memang tercantum dalam aturan standarisasi sertifikasi internasional seperti rainforest alliance habis itu oxfam fair trade jadi harus ada konsep-konsep yang menyamin keberlanjutan sustainability dari sisi proses produksi kayu manis termasuk untuk lingkungan ini pun yang tertuang di dalam SNI yang dibuat sama teman-teman di dalam grup ini hadir ada John Hendrik juga itu dengan KLHK SNI khusus untuk praktek budidaya yang berkelanjutan itu yang sudah terbuat yang sudah rilis Agustus kemarin 8891 2020 itu sudah hadir dan akan dipakai untuk komunitas petani kayu manis untuk budidaya yang berkelanjutan jadi itu yang bisa menjamin ekologi daripada hutan atau habitat setempat supaya tidak ekologi ekonomi seimbang demikian terima kasih Mas Sidi atas tanggapannya baik kita tiba di sesi akhir sebenarnya saya ingin dari tiap-tiap narasumber bisa memberikan closing statement terkait dengan jalur rempah ini sehingga para audiens yang disini bisa mendapatkan kata-kata mutiara atau mungkin pernyataan yang bisa membuat sebuah gagasan baru terkait dengan jalur rempah silakan dari Editor-in-Chief National Geographic Indonesia Didi Kaspi Kasim silakan Kak Didi iya terima kasih sahabat untuk menutup diskusi kita hari ini seperti Pak Hilmat Fari tadi bilang bahwa begitu banyak matrix yang harus kita urai nah sebenarnya dari kita di media adalah mari kita bangun kembali narasi ini edisi ke-13 ini menjadi sebuah awal pemantik untuk kita melihat koridor-koridor narasi yang bisa kita bangun mudah-mudahan kami bisa membantu dengan panduan-panduan komunikasinya mudah-mudahan makin banyak kami berharap makin banyak lagi narasi tentang rempah yang muncul ke permukaan dan kita kembali memiliki rempah dan menudukan posisinya seperti yang semestinya terima kasih Hil ya berikutnya Bang Bang Sidi silakan pesan terakhir saya yang paling penting adalah kerjasama kerjasama dan kemitraan karena kita tidak akan bisa sendiri-sendiri sudah bukan zamannya harus kolaboratif harus ada saintifik harus ada juga peran dari pemerintah daerah pelaku usaha mitra pendamping dan media jadi itu yang paling penting yang kedua yang pesan yang terpenting juga adalah temukan potensi hasil pertanian dan kehutanan di wilayah kamu dan promosikan itu secara berkelanjutan itu yang kita bisa self-sustaining baik self-sustaining baik berikutnya Bang Fadli terima kasih saya tadi seperti yang dibilang Pak Hilmar Farid terkait ini ya kita tidak bisa lagi meromantisir bagaimana cara hidup di masa lalu dan kita harus selalu terkait jalur rempah kita sesuaikan dengan konteks hari ini apa yang bisa dan itu kan konteks itu akan selalu berubah dari hari ini dan mungkin tahun depan akan berubah lagi kita harus selalu bagaimana ya bikin itu tetap relevan baik itu sih Pak Mas Yon ya harus dikaitkan dengan kekinian gitu ya supaya lebih berlanjut gitu baik untuk Pak Hilmar Farid silahkan Pak ya kalau saya membayangkan ini kan kita mencari jalan ya gimana caranya untuk bisa sampai ke tujuan yang tujuan yang lebih baik gitu dan ada rute yang mesti kita pilih nah ini ibaratnya orang climbing kita selalu mencari pijakan yang solid gitu ya untuk bisa lebih kuat naik ke atas gitu dan ya refleksi saya banyak batu pijakan yang selama kita injek selama ini kita injek ini goyah gitu saya kok menemukan batu pijakan yang solid ini di jalur rempah gitu ya jadi kalau kita menapak ya melalui jalur rempah itu kok rutenya untuk bisa sampai ke kehidupan adil makmur dan seterusnya kok sepertinya terbentang luas gitu yang lebih begitu refleksinya ya ya terima kasih Pak Hilmar Farid ya kawan-kawan kita tiba di penghujung acara jadi kita kembali apa sih jalur rempah itu kita tadi udah panjang lebar berbicara tentang rute pelayaran dan sebenarnya rute ini kan jalur kuno ya jalur kuno yang menghubungkan dunia tidak hanya nusantara saja tapi dunia melalui perdagangan rempah-rempah bahkan sebenarnya jauh sebelum kedatangan orang Eropa gitu selama ini kan narasinya seolah-olah kita bermula dari orang Eropa padahal orang-orang nusantara sudah berhubungan dengan orang-orang China sudah berhubungan dengan orang India bahkan orang-orang di Afrika Timur perdagangan sampai di Persia ya itu pun sudah terbentuk sejak ribuan tahun silam dan jalur ini memang sangat rahasia jadi orang-orang Eropa itu datang belakangan aja karena sudah bocor petanya dari Portugis dan Portugis juga sebenarnya dari orang-orang Persia juga dan sejak saat itu narasi rempah seolah-olah ditemukan oleh orang-orang Eropa dan ini yang menjadi pekerjaan rumah kita sebenarnya jalur rempah ini kan tidak hanya rempah sebenarnya kita ngomonginya banyak hal ini ada soal sistem pengetahuan religi ada budaya sampai gaya hidup sebenarnya di jalur rempah jadi konteksnya sangat luas sekali dan kini jalur rempah ini menjadi tema dunia sebenarnya dan tema yang untuk menghubungkan masa lalu masa kini dan masa yang akan datang yang seperti disampaikan Pak Hilmar Farid tadi dan tentunya dalam berbagai bentuk kepentingan dan disinilah National Geographic bisa turut tampil bersama kampanye merapah rempah dan kampanye ini bukan untuk kampanye hanya dari National Geographic ini adalah kampanye semua kawan-kawan yang bisa berkontribusi memberikan narasi memberikan cerita tentang rempah mari kita di 2021 akan menggalang narasi merapah rempah ini sepanjang tahun di platform National Geographic Indonesia dan soal tadi untuk pengakuan dunia saya pikir juga menarik juga kalau dunia ini bisa mengakui tentang jalur rempah yang seperti diupayakan Pak Hilmar Farid dan tapi ya tentunya narasinya sangat sangat menarik apabila kalau justru dimulai dari kita hal yang menarik tentang pengakuan dunia ini kan sebenarnya bonus saja tapi bagaimana kita dari orang-orang Nusantara sendiri orang-orang Indonesia sendiri bagaimana mengakui atau memahami tentang keberadaan jalur ini itu yang saya kira yang paling penting untuk kita sadari saat ini bagaimana kita bisa diakui kalau kita sendiri tidak bisa memahami tentang apa itu jalur rempah dan bagaimana peran Nusantara ada di situ dan narasi ini seperti yang disampaikan tadi di depan bahwa sangat membantu dalam menyusur membantu tentang dalam menyusuri perjalanan sejarah tentang siapa sejatinya kita kita adalah sanubari-sanubari yang terbentuk oleh perjumpaan-perjumpaan sejak ribuan tahun silam demikian bincang redaksi edisi 24 dan saya akan membacakan tadi lima penanya pertama yang mendapatkan voucher uang elektronik yang pertama Muhammad Ridwan Firdaus Arifin Muhammad Ade yang ketiga Arma Ghafar keempat Nabila Umu dan kelima Carolina Safira dan juga untuk edisi cetak merapah rempah edisi jalur khusus jalur rempah tadi ini akan kita bagikan kepada 200 pendaftar pertama di bincang redaksi ini untuk peranalannya teman-teman bisa cek di kolom chat di kolom chat itu kawan-kawan sudah memberikan peranala untuk mendaftar bagi yang berminat mendapatkan edisi khusus jalur rempah kerjasama Nasional Geographic Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nanti akan dikirim edisi khususnya ke rumah kawan-kawan terima kasih telah bergabung bersama kami silahkan kunjungi website dan media sosial kami di nationalgeographic.co.id twitter ng indonesia facebook natio magazine dan instagram natio indonesia dan juga kanal youtube natio indonesia terima kasih silahkan mencicipi edisi khusus tentang jalur rempah di National Geographic Indonesia sampai ketemu lagi sehat selalu selamat sore terima kasih semuanya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati